Mereka akhirnya sampai. Mata master balai darah berbinar, karena pendatang baru itu adalah Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih, dan Yue Qing. Suara mendesing. Para master aula darah terbang di atas aula dan memandang Qin Fei Yang dari jauh. Di mana keluarga kita? Qin Fei Yang tetap diam sambil mengamati kehampaan. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan kekuatan ilahi melesat turun. Berdengung. Sebuah penghalang raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan. Apakah ini ketulusanmu? Anda bahkan tidak menutup penghalang itu? Kata Qin Fei Yang. Itu bukan intinya. Kata master balai darah dengan suara yang dalam. Dia tidak dapat menutup penghalang itu meskipun dia ingin, karena penghalang itu telah dipasang oleh ketua aliansi. Si gila mencibir. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kita akan bertukar sandera dengan penghalang di antara kita? Master aula darah melirik ketiga orang dan serigala itu lalu berkata, kita bertemu di pintu masuk. Tidak perlu bersusah payah. Hancurkan saja dengan senjata kedaulatanmu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Merusaknya. Sang master aula darah mengangkat alisnya. Tentu saja. Cepat atau lambat, kita harus menggunakan senjata berdaulat. Ketika senjata berdaulat muncul, bukankah penghalang itu akan tetap runtuh? Qin Fei Yang berkata dengan lemah. Itu masuk akal. Kepala balai darah menganggup dan tersenyum. Dengan suara keras, pedang suci naga S muncul dan menebas penghalang itu. Dengan suara retakan yang keras, penghalang itu hancur di tempat. Pada saat yang sama, di pantai samudera awan surgawi Benua Timur, ketua aliansi sedikit tertegun. Kemudian, senyum muncul di wajahnya. Di sampingnya, Wakil ketua aliansi, para anggota Hall of Fame, dan dua ular piton ilahi semuanya ada di sana. Master Aula Iblis, Tetua Huo, dan Chu Yun juga ada di sana. Di belakang Tetua Huo dan dua orang lainnya, ada sepuluh orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Aura yang mereka pancarkan tak terduga. Meskipun jumlah orangnya hanya belasan, barisan ini cukup membuat siapapun gemetar ketakutan. Itu karena ini adalah kekuatan puncak Benua Timur. Ada apa? Master Balai Iblis menatap ke arah Master Aliansi. Penghalangnya telah ditembus. Sang Master Aliansi tersenyum. Kepala Balai Istana Iblis tersenyum dan berkata, itu artinya Kinfei yang sudah melancarkan aksinya. Ayo cepat kita ke sana. Wakil ketua aliansi mendesak, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tidak perlu terburu-buru. Kinfei yang mungkin masih ingin bernegosiasi. Beri dia waktu lagi. Ketua aliansi melambaikan tangannya. Balai Darah. Sekilas senyum juga terpancar di mata Kinfei yang. Penghancuran penghalang itu setara dengan sebuah sinyal. Karena penghalang itu dipasang oleh Master Aliansi, saat penghalang itu hancur, Master Aliansi akan segera merasakannya. Kamu boleh pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan memimpin ilmuwan gila, serigala bermata putih, dan Yue Qing menuju kelompok kelas berat Balai Darah. Di mana miau-miau? Yue Qing langsung bertanya ketika dia melihat sekelompok raksasa. Bagaimana dengan keluarga kita? Salah satu diaken berkata dengan muram. Kinfei yang berkata, mereka semua ada di dunia penyu hitam dan bisa keluar kapan saja, jadi tidak perlu terlalu cemas. Bawa Kaisar Putri Duyung dan Ketua Aliansi ke sini terlebih dahulu. Kalau begitu, sebaiknya kamu jangan main-main. Master Balai Darah menatap Kinfei yang dengan tatapan yang dingin menusuk tulang. Jangan khawatir. Aku tidak seburuk dirimu. Kinfei yang tersenyum tipis. Wang Changyuan. Sang Master Balai Darah meraung. Sosok itu langsung muncul di salah satu aula di bawah. Sosok itu adalah Wang Changyuan. Di sampingnya, Yi Miao dan kelima penipu sangat gembira ketika mereka melihat Kinfei yang dan yang lainnya. Miau-miau. Yue Qing juga sangat gembira dan segera berlari ke arah Yi Miao. Apa yang sedang kamu lakukan? Ilmu Wang Gila itu menangkapnya dan berkata dengan marah. Maaf, maaf, aku terlalu bahagia dan tak bisa menahannya. Yue Qing tertegun dan segera meminta maaf. Fei Yang. Ilmu Wang Gila. Serigala bermata putih. Kaisar Putri Duyung palsu dan Kaisar Bersayap Putih juga mulai berteriak pada Kinfei yang dan Serigala bermata putih dari jauh. Terlebih lagi, ekspresi mereka penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Mereka seolah-olah mengatakan bahwa mereka telah melibatkan mereka. Akting mereka sungguh bagus. Ilmu Wang Gila mentransmisikan suaranya. Jadi, kita tidak boleh kalah dari mereka dalam hal akting. Kinfei yang tersenyum diam-diam, lalu menatap tajam ke arah Raksasa Blut Hall. Kemudian, dia menatap Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih dan berkata, Jangan takut, kami akan segera datang menyelamatkanmu. Oke. Keduanya mengangguk. Wang Changyuan memimpin empat orang dan dua binatang buas dan mendarat di samping Master Balai Darah. Pemimpin aliansi palsu itu menatap Kinfei yang dan bertanya, Kamu adalah Kinfei yang, murid Pak Tuaye. Ya. Kinfei yang mengangguk. Orang ini juga mulai bertindak. Kau datang ke Blut Hall sendirian untuk menyelamatkan orang. Kau memang pahlawan muda. Sang Master Aliansi Palsu memuji. Tuan Aliansi, Anda menyanjung saya. Saya hanya ingin membantu guru menebus kesalahannya. Kinfei yang menghela nafas. Yang lalu biarlah berlalu. Pemimpin aliansi palsu melambaikan tangannya. Dia benar-benar pandai berakting. Jika mereka tidak menyelamatkan pemimpin aliansi terlebih dahulu, Kinfei yang dan yang lainnya akan benar-benar percaya bahwa orang di depan mereka adalah pemimpin aliansi. Orang-orang yang Anda cari sudah dibawa ke sini. Cepat dan bebaskan anggota keluarga kami. Seorang diaken meraung. Oke. Kinfei yang mengangguk. Saat dia melambaikan tangannya, Sing Da, Bei Wan Li, dan yang lainnya segera muncul dalam kehampaan di sampingnya. Namun, hal itu layak disebutkan. Walaupun orang-orang ini penuh luka dan darah, terutama di perut bagian bawah, ada banyak lubang berdarah, tidak ada bau busuk sama sekali pada mereka. Ayah, kakek. Ketika sekelompok orang itu melihat master balai darah dan yang lainnya, mereka langsung meminta bantuan. Bukankah kau berjanji pada kami bahwa kau tidak akan menyiksa mereka lagi? Kepala balai darah dan sembilan diaken memandang Bei Wan Li dan yang lainnya dan langsung marah. Mereka jelas baru saja dibebaskan dari tempat pembuangan sampah. Benarkah? Kinfei yang sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Sing Da dan bertanya, Apakah aku mengatakan itu? Tidak. Sing Da menggelengkan kepalanya. Baguslah. Kupikir ingatanku mulai menurun. Kinfei yang menghela nafas lega. Melihat mereka berdua saling bersahutan, kepala balai darah mengepalkan tangannya rat-rat. Tatapan matanya sangat tajam. Dia berkata dengan marah, Mereka penuh luka dan darah. Bukankah itu siksaan? Anda sedang membicarakan hal ini. Kupikir kau sedang berbicara tentang berguling-guling di tangki septic. Ya, aku berjanji padamu. Tapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan menyiksa mereka dengan cara lain. Sebenarnya, kau seharusnya berterima kasih padaku. Setidaknya aku menepati janjiku dan tidak membiarkan mereka terus berguling-guling di bak sampah. Kalau tidak, mereka pasti sudah runtuh di dunia kura-kura hitam 3000 tahun yang lalu. Kinfei yang tertawa. Kalau begitu, cepat lepaskan mereka. Wajah master balai darah tampak muram. Mereka sudah disiksa sampai sejauh ini. Apa gunanya mengatakan lebih banyak lagi? Lebih baik cepat bertukar. Selama pertukaran berhasil, dia bisa menyerang tanpa rasa khawatir. Oke. Kinfei yang menganggup dan menatap Singda. Tukar sandera. Ya. Singda menganggup dan terbang ke sisi berlawanan bersama sekelompok orang. Pada saat yang sama, Wang Changyuan juga terbang ke Kinfei yang bersama Yi Miao dan lima penipu. Segera. Singda dan Wang Changyuan bertemu. Singda, apa yang terjadi? Pei Wan Li dan yang lainnya melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa aku tunduk kepada Tuan Muda di lembah penyegel jiwa. Mengapa orang-orang ini tidak menyebutkannya sekarang? Wang Changyuan menyampaikan suaranya. Lagi pula, orang-orang ini tidak memiliki bau busuk sama sekali. Ini terlalu tidak normal. Karena dia tahu bahwa Pei Wan Li dan yang lainnya telah berendam di tangki septik selama ini. Jika Anda bisa memikirkannya, bagaimana mungkin Tuan Muda tidak memikirkannya? Mereka ada di pihak kita. Dengarkan perintahnya nanti. Singda berkata diam-diam. Di pihak kita. Wang Changyuan tercengang. Mungkinkah, orang-orang ini juga penipu? Singda tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan tatapan yang sangat waspada, dia menatap Wang Changyuan dan berkata, Jangan main-main. Ayo kita bertukar. Kamulah yang seharusnya tidak bermain trik. Wang Changyuan mendengus dingin. Keduanya melepaskan orang-orang di sekitar mereka hampir bersamaan. Kemudian, bersama orang-orang yang ingin mereka selamatkan, mereka kembali ke Kinfei Yang dan kepala balai darah masing-masing. Ayah, bunuh mereka cepat. Pei Dasen langsung meraung. Kakek, kau harus menegakkan keadilan bagi kami. Kau tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Pei Wan Li juga meraung marah. Melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, matanya penuh dengan kebencian. Kepala balai darah dan sembilan diaken saling memandang. Cahaya dingin melintas di mata mereka. Pada saat yang sama, Kinfei Yang, serigala bermata putih, frenzy, singda, dan Yue Qing juga memandang Yi Miao dan kelima penipu itu dengan gembira. Miao Miao. Maaf telah membuatmu menderita. Yue Qing mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan menyerahkannya kepada Yi Miao. Tidak apa-apa. Bukankah ada pepatah? Orang yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapat keberuntungan di masa depan. Yi Miao mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya, ya, ya. Orang yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapatkan keberuntungan di masa depan. Yue Qing menganggup berulang kali. Yi Miao menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata dengan nada meminta maaf. Qin Dage, aku minta maaf karena telah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kinfei Yang tersenyum tipis. Lakukan. Tepat saat Kinfei Yang dan yang lainnya sedang merayakan, kepala balai darah tiba-tiba meraung. Kelima penipu yang awalnya tidak memiliki aura apapun, tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengerikan. Jelas sekali. Laut Ki mereka hancur. Itu semua hanya sandiwara. Di mata mereka, ada juga niat membunuh yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Master Aula Darah dan Sembilan Diaken juga memperlihatkan senyum sinis di mata mereka. Dalam situasi seperti itu, di mana mereka tidak siap, bahkan penguasa seperti mereka tidak akan mampu bereaksi, apalagi sekelompok semut ini yang bahkan belum mencapai puncak alam berdaulat. Mereka pasti akan mati. Namun, mereka tidak menyadari bahwa saat kelima penipu itu melepaskan aura mereka, Kinfei Yang dan yang lainnya memiliki sedikit ejekan di mata mereka. Kemudian, tanpa menunggu kelima penipu itu menyerang, Singdong mengulurkan tangannya dan melayangkan pukulan ke arah dua ular piton api itu. Pada saat yang sama, dua sosok cahaya melesat keluar dari lengan baju Kinfei Yang bagaikan kilat dan langsung menuju dahi Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Sayap Hitam. Itu Naga Hitam dan Luan Api. Dentang. Disertai suara keras, tombak muncul dari tubuh Kinfei Yang dan dengan cepat menyerang Master Aliansi. Halbert ini adalah artefak ilahi tingkat tertinggi yang diberikan Hai Tua kepada Nizi Yang, Halbert Penakluk Naga. Naga Hitam, Luan Api, dan Tombak Penakluk Naga. Yang pertama disembunyikan di lengan baju Kinfei Yang, sedangkan yang kedua disembunyikan di tubuh Kinfei Yang. Bagaimana kelima penipu itu tahu bahwa Kinfei Yang masih memiliki jurus tersembunyi ini? Mereka awalnya penuh percaya diri, tetapi ketika perubahan mendadak ini terjadi, mereka langsung panik. Sebelumnya, untuk membunuh dengan satu pukulan, mereka sengaja mendekati Kinfei Yang dan yang lainnya. Sekarang, mereka berdiri bersama dengan Kinfei Yang dan yang lainnya. Itu bisa digambarkan sebagai jarak nol. Itu begitu tiba-tiba, dengan jarak dan kepanikan seperti itu, bagaimana mereka bisa bereaksi. 3332 Belum lagi kelima penipu itu, bahkan petinggi-petinggi blood hole pun lengah. Ah! Hampir pada saat yang bersamaan, kelima penipu itu berteriak kesakitan. Kepala kedua ular piton api itu langsung pecah di tempat. Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih adalah sama. Naga hitam dan luan api mencengkeram kepala mereka dengan cakar mereka dan menghancurkan mereka di tempat. Tuan aliansi palsu bahkan lebih menyedihkan. Dragon Subduing Halbert menebas dengan ganas dan membelahnya menjadi dua. Darah mengalir kemana-mana. Kelima penipu itu semuanya adalah penguasa yang sempurna, tetapi sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya, darah mereka berceceran di mana-mana. Kepala balai darah dan sembilan diaken tercengang. Rencana cermat mereka hancur begitu saja. Belum lagi membunuh para penipu ini, mereka bahkan tidak mengalami luka apapun. Apakah ini yang mereka anggap sempurna? Sungguh lelucon. Lucu sekali. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Serigala bermata putih melirik ke arah sekelompok orang penting itu dengan tatapan mengejek di matanya. Xing Da, Naga Hitam, Teratai Api, Qin Fei Yang, dan Frenzi juga memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Hanya Yue Qing dan Yi Miao yang tercengang. Yi Miao telah dipenjara di Aula Darah, jadi mustahil baginya untuk mengetahui tentang rencana Qin Fei Yang. Adapun Yue Qing, meskipun dia tinggal di dunia kura-kura hitam selama periode ini, dia tidak berpartisipasi dalam rencana tersebut. Oleh karena itu, dia tidak tahu banyak. Ketika dia sadar kembali, dia segera menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan kagum. Rencana cermat Blood Hall tidak berhasil. Sebaliknya, Qin Fei Yang dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri, mengejutkan mereka. Siapa yang bisa Anda ajak berunding? Rencana ini sungguh menegangkan. Mengapa? Mengapa jadi seperti ini? Master Balai Darah dan yang lainnya bergumam, tidak dapat menerima kenyataan ini. Maaf, aku menang ronde berikutnya karena keberuntungan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Keberuntungan. Benar sekali, ini keberuntungan. Kepala Ola Blood Hall dan yang lainnya bergumam. Sejak Qin Fei Yang datang ke benua barat, Pegunungan Sembilan Naga telah terkunci. Semua informasi diblokir, jadi mustahil bagi orang-orang ini untuk mengetahui rencana mereka sebelumnya. Tapi itu tidak benar. Halbert penakluk naga, naga hitam, luan api, dan Sing Da jelas telah dipersiapkan. Apa sebenarnya yang salah? Kemenangan atau kekalahan tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada otak. Tidak sopan jika tidak membalas. Karena kamu sudah memberiku kejutan sebesar itu, aku akan membalasnya. Qin Fei Yang terkekeh dan menatap Wang Chang Yuan, Pei Wan Li, dan yang lainnya. Kejutan. Master Balai Darah dan Sembilan Diaken tercengang. Ledakan. Momen berikutnya. Puluhan aura mengerikan meletus di belakang mereka. Wang Chang Yuan yang telah lama mengintai, akhirnya memperlihatkan tarinya yang tajam. Penampilan Pei Wan Li dan yang lainnya yang tadinya berdarah dan menyedihkan langsung menghilang tanpa jejak. Terlebih lagi, aura yang keluar dari sebagian besar dari mereka jauh lebih lemah daripada aura Wang Chang Yuan. Dalam sekejap, segala macam makna mendalam muncul. Lebih dari separuhnya telah memahami yang mendalam kelima, dan hanya sebagian kecil saja yang memahami yang mendalam keempat. Apa yang sedang terjadi? Kepala Balai Darah dan Sembilan Diaken terkejut dan buru-buru berbalik. Saat mereka berbalik, berbagai makna mendalam dan keterampilan super tiba. Seseorang harus tahu. Alasan mengapa Qin Fei Yang dan yang lainnya bisa membunuh kelima penipu itu adalah karena mereka tahu sebelumnya. Akan tetapi, Kepala Balai Darah dan Sembilan Diaken tidak mempunyai gagasan sebelumnya dan tidak siap secara mental. Terlebih lagi, Wang Chang Yuan dan yang lainnya berdiri tepat di belakang mereka dan hampir tidak ada jarak di antara mereka. Dengan perubahan yang begitu mendadak dan jarak yang begitu dekat, bahkan jika mereka adalah raksasa dengan sarana yang kuat, mustahil bagi mereka untuk bereaksi tepat waktu. Ledakan Disertai ledakan yang menggetarkan bumi, belasan makna mendalam melesat keluar dan menenggelamkan mereka bersepuluh dalam sekejap. Meskipun Master Balai Darah dan Sembilan Diaken telah memahami ilmu mendalam tertinggi, bagaimanapun juga, kultivasi mereka hanya di alam berdaulat. Kalau saja mereka mengaktifkan makna mendalam terhebat mereka, mereka pasti bisa menghancurkan lawan-lawan mereka bagaikan menghancurkan rumput kering. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mengaktifkannya sekarang. Segala macam makna mendalam berubah menjadi badai dan menghancurkan tubuh mereka dengan dahsyat. Dalam sekejap, mereka berlumuran darah. Qin Fei Yang menatap Master Balai Darah dan Sembilan Diaken lainnya dalam diam. Meskipun serangan mendadak itu berhasil, jelas saja itu hanya angan-angan untuk membunuh mereka bersepuluh atau melumpuhkan laut ki mereka. Karena kesepuluh orang itu pasti memiliki artefak dewa tingkat tertinggi yang menentang surga yang melindungi mereka. Terlebih lagi, Master Balai Darah masih memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Seperti yang diharapkan. Dentang. Diiringi suara keras, seperangkat baju besi muncul di tubuh Blood Hall Master dan Sembilan Diaken lainnya. Kekuatan ilahi melonjak dan menghalangi badai yang melanda. Akan tetapi, pada akhirnya itu hanyalah senjata tertinggi, bukan senjata berdaulat. Makna mendalam dan keterampilan super yang diperoleh Wang Chang Yuan dan yang lainnya sebagian besar adalah makna mendalam kelima dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan makna mendalam keempat. Tentu saja, baju besi itu tidak dapat bertahan lama. Dengan serangkaian suara retakan, baju besi itu terus hancur. Namun, pada saat ini, Master Balai Darah dan Sembilan Diaken akhirnya bereaksi dan pikiran kacau mereka menjadi tenang. Langsung. Master Aula Darah mengeluarkan aura mengerikan. Oh tidak. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Dia menatap Wang Chang Yuan dan yang lainnya dan berteriak, cepat kemari. Wang Chang Yuan dan yang lainnya segera berteleportasi dan bergegas ke sisi Qin Fei Yang dengan kecepatan kilat. Dentang. Pada saat yang sama, Master Aula Darah melambaikan tangannya dan pedang suci naga es muncul lagi. Ketajamannya merobek sekeliling dan badai yang dibentuk oleh makna mendalam itu pun musnah di tempat tanpa perlawanan apapun. Senjata berdaulat memang tidak bisa dianggap enteng. Wang Chang Yuan dan yang lainnya gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Tekanan ini saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala mereka mati rasa. Master Aula Darah memegang pedang suci naga es dan perlahan berbalik menatap Wang Chang Yuan dan yang lainnya. Sembilan diaken itu juga meminum pil kehidupan ilahi dan menatap Wang Chang Yuan dan yang lainnya dengan muram. Ungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Qin Fei Yang tersenyum. Mendengar ini, Pei Wan Li dan yang lainnya saling berpandangan lalu mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke mulut mereka. Hanya dalam waktu singkat, penampilan semua orang telah berubah drastis. Mereka bukanlah Pei Wan Li dan yang lainnya, melainkan pria parubaya dan 57 pengawal kegelapan lainnya, serta Xia Yuan dan yang lainnya. Karena para penguasa memiliki terlalu banyak anggota keluarga, 57 pengawal kegelapan tidaklah cukup, jadi Qin Fei Yang membiarkan beberapa jenderal ilahi melengkapi jumlahnya. Adapun tubuh asli Pei Wan Li dan yang lainnya, tidak diragukan lagi bahwa mereka masih berendam di lembah penyegel jiwa. Anda. Sembilan diaken itu menatap Wang Chang Yuan dan 57 pengawal kegelapan dengan tak percaya. Maaf, kita telah meninggalkan kegelapan demi cahaya. Wang Chang Yuan tersenyum dingin. Meninggalkan kegelapan demi cahaya. Sembilan diaken mengepalkan tangan mereka dan akhirnya tahu apa yang salah. Ternyata Wang Chang Yuan telah menghianati mereka. Master Auladara berkata dengan muram, bagaimana dengan Master Aliansi dan yang lainnya. Apakah kamu masih perlu bertanya? Wang Chang Yuan tersenyum mengejek. Kamu pantas mati. Kepala Balai Darah sangat marah. Kamu pantas mati. Mata Qin Fei Yang berkilat penuh niat membunuh. Kau adalah penguasa alam awan langit, tetapi kemenggunakan cara yang begitu hina untuk berurusan dengan kami, para junior. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Kata Master Balai Darah. Benar sekali. Tetapi kenyataannya adalah saya telah memenangkan babak berikutnya. Bagaimana? Perasaan ditipu itu tidak buruk, kan? Sebenarnya, saya hanya memberimu sedikit gambaran tentang obatmu sendiri. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kepala Balai Darah telah menggunakan tipu daya untuk melawannya, jadi dia juga bisa menggunakan tipu daya untuk melawan kepala Balai Darah. Bagaimanapun, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Setelah berkata demikian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengantar Xia Yuan beserta jenderal ilahi lainnya ke alam kura-kura hitam. Kekuatan mereka masih terlalu lemah dan mereka tidak akan banyak berguna dalam pertempuran. Namun Wang Chang Yuan dan 57 pengawal kegelapan berbeda. Mereka semua adalah penguasa sempurna. Belum lagi hal-hal lainnya, mereka setidaknya bisa melawan. Huff. Master Balai Darah menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan pikirannya, muncullah kocokan ekor kuda dan aura dewata yang mengerikan mengguncang sekelilingnya. Bayarlah harga atas apa yang telah kau lakukan. Mengikuti raungan Master Aula Darah, dua senjata ilahi penguasa sepenuhnya terbangun. Mereka menghancurkan langit dan bumi dan menyerang ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pegunungan Sembilan Naga di bawahnya hancur menjadi abu dalam sekejap. Bahkan kota-kota di dekatnya pun rata dengan tanah. Untungnya, makhluk hidup di daerah itu sudah pindah terlebih dahulu. Kalau tidak, tempat itu akan menjadi tempat yang penuh kesengsaraan dan penderitaan dengan darah mengalir seperti sungai. Dentang. Tepat saat dua senjata ilahi penguasa bangkit, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Kastil kuno itu muncul dari udara tipis dan aura ilahinya memenuhi langit. Kastil itu berteriak, Kalian semua, mundur. Serigala bermata putih itu mengayunkan cakarnya dan menyapuk Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kemudian, ia mengaktifkan momen of time dan mundur ke tepi Pegunungan Sembilan Naga dalam sekejap. Ini adalah momen waktu. Master Aula Darah dan Sembilan Diaken tercengang. Berita itu benar. Anak Serigala ini telah menguasai kedalaman tertinggi hukum waktu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Kedalaman tertinggi hukum kematian dan sekarang kedalaman tertinggi hukum waktu. Apakah bakatnya begitu menantang surga? Karena mereka belum mengetahui bakat Serigala bermata putih, mereka semua tidak percaya. Dentang. Gemuruh. Kastil kuno dan dua senjata ilahi para penguasa telah saling bentrok. Pertarungan antara senjata ilahi penguasa bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hanya oranya saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, bukan hanya Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi bahkan Master Balai Darah dan Sembilan Diaken juga bersembunyi jauh. Mengapa ketua aliansi dan yang lainnya belum datang? Apakah mereka mempermainkan kita? Sigila mengangkat alisnya. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika aliansi penggarap nakal dan istana iblis tidak datang, maka bahkan jika dia mengaktifkan zona pembantaian, mereka tidak akan memiliki peluang memenangkan pertempuran ini. Ini karena dia dan Kastil Kuno harus berhadapan dengan pedang suci naga es dan sapu ekor kuda. Orang di layang tersisa, Serigala bermata putih, Singda, Wang Changyuan, dan sekelompok pengawal rahasia bukanlah tandingan Balai Darah dan Sembilan Diaken. Belum lagi. Singda juga mengatakan bahwa Ola Darah memiliki setidaknya beberapa ribu penguasa. Orang-orang ini pasti bersembunyi di suatu tempat dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Oleh karena itu, ia harus melihat istana iblis dan aliansi penggarap bajingan tiba sebelum ia dapat mengaktifkan zona pembantaian. Jika tidak, itu akan membuang-buang darah. Seseorang harus tahu. Dalam 3.000 tahun terakhir di dunia kura-kura hitam, untuk mengumpulkan cukup darah baginya untuk mengaktifkan zona pembantaian, Pilupi dan Tetawang telah mengerahkan hampir semua makhluk hidup di dunia kura-kura hitam. Baik orang tua maupun anak-anak, baik manusia maupun hewan, mereka semua menyumbangkan darah. Ini bukan sekadar tanda niat baik. Ini adalah dukungan dan kepercayaan semua orang kepadanya. Dia tidak bisa menyianyikannya begitu saja. 3.333 Hallmaster, bahkan dengan dua senjata ilahi berdaulat, akan butuh waktu untuk menghancurkan kastil kuno. Kita tidak sabar menunggu mereka menyelesaikan pertempuran mereka. Salah satu di antara mereka menatap ketiga senjata ilahi berdaulat dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Bagaimana jika Kinfei yang dan yang lainnya memberitahu Istana Iblis dan Aliansi Penggarap Bajingan? Pada saat itu, kedua kekuatan itu akan bergegas datang untuk membantu kita. Jadi sekarang, kita harus segera mengakhiri pertempuran dan menyingkirkan mereka. Para diaken lainnya berbicara satu demi satu. Mata Master Aula darah menjadi gelap. Dia melihat pedang suci naga es dan sapu ekor kuda dan berteriak, pergi ke sungai bintang. Kedua senjata ilahi berdaulat segera bergabung dan dengan paksa mengangkat kastil kuno dan bergegas menuju sungai bintang. Kinfei yang, si gila mo, akhirmu sudah di sini. Master Aula darah tertawa dan segera mengaktifkan kedalaman tertinggi hukum waktu, menyerbu ke arah Kinfei yang dan yang lainnya. Tidak bagus. Mereka datang. Ekspresi Wang Changyuan berubah. Sepertinya ini adalah waktu instan. Serigala bermata putih berkata dengan suara yang dalam. Waktu instan berjalan sangat cepat. Kesepuluh orang itu akan segera tiba. Jika Demon Hall dan Rock Cultivator Alliance tidak tiba, mereka akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Mundur. Kinfei yang menggertakkan giginya dan dengan tegas memerintahkan, mengeluarkan gerbang ruang waktu. Ada pun kastil kuno yang memasuki sungai bintang, selama ia ingin pergi, pengocok ekor kuda dan pedang suci naga es tidak akan mampu menghentikannya. Mau pergi. Kepala balai darah mencibir dan berteriak, semuanya, keluar. Suaranya bagaikan lonceng, bergema ke segala arah. Langsung. Aura mengerikan meletus di sekitar pegunungan Sembilan Naga. Mengikuti dengan saksama. Sosok-sosok terus bermunculan dari dalam tanah, masing-masing dengan kultivasi yang tak terduga. Ini. Ekspresi Wang Chang Yuan dan 57 pengawal rahasia berubah. Yue Qing dan Yi Miao juga menjadi pucat. Mata Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih sedikit menggelap. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa alam kesempurnaan agung. Jumlah mereka lebih dari 5.000 orang, semuanya mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura pembunuh. Mereka memang bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Membunuh. Begitu kepala balai darah memberi perintah, 5.000 penguasa tertinggi segera menyerbu dan mengaktifkan kedalaman mereka. Seorang ahli alam berdaulat kesempurnaan agung telah memahami enam makna mendalam kelima. Ada lebih dari 5.000 penguasa sempurna, yang berarti ada lebih dari 30.000 jenis kelima yang mendalam. Adegan macam apa ini? Bahkan Wang Chang Yuan pun berkeringat dingin saat berhadapan dengan barisan seperti itu. Meskipun dia telah menguasai kedalaman hukum petir dan dapat langsung membunuh penguasa sempurna lainnya, tetap saja ada batasnya. Anda dapat membunuh 10 atau 20 dari mereka dalam sekejap, tetapi bagaimana dengan seribu atau dua. Meskipun jumlah bukanlah suatu keuntungan, jika jumlahnya terlalu banyak, Anda tidak akan mampu bertahan. Kecuali jika itu adalah kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Namun, di tempat ini, hanya serigala bermata putih yang telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi, tetapi tingkat kultifasinya masih jauh dari cukup. Ayo kita pergi ke dunia penyuh hitam dulu. Tatapan mata Qin Fei Yang tampak suram. Tepat saat dia hendak memimpin kelompok itu ke dunia kura-kura hitam, aura kuat tiba-tiba turun. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat lebih dari 10 orang muncul di kehampaan di atas mereka. Mereka dipimpin oleh Master Balai Iblis dan Master Aliansi. Mereka akhirnya sampai. Xingda dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan gembira. Namun, wajah orang-orang dari Blood Hall tampak muram. Mereka khawatir hal itu akan terjadi. Cukup meriah. Sang Master Aliansi tersenyum. Mari bergabung juga. Tetua Huo dan anggota Hall of Fame tertawa kecil. Mereka mengaktifkan waktu instan pada saat yang sama dan membawa Ketua Aliansi dan yang lainnya ke sisi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ledakan. Kekuatan hukum meledak saat sekelompok orang mengaktifkan kedalaman tertinggi mereka. Wakil Ketua Aliansi melambaikan tangannya dan hukum kematian melonjak keluar. Bulan Merah Tua yang memudar muncul dan menerangi dunia. Master Aliansi melambaikan tangannya dan kekosongan di sekitarnya runtuh berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya dan anak panah tajam. Master Aula Iblis Chu Yun juga mengaktifkan kedalaman tertinggi hukum karma dan hukum ruang waktu. Sepuluh orang lainnya dari Aula Iblis yang merupakan sepuluh tetua Aula Iblis juga mengaktifkan kedalaman tertinggi mereka masing-masing. Ada kedalaman tertinggi hukum api, kedalaman tertinggi hukum air, dan kedalaman tertinggi hukum petir seperti Wang Chang Yuan. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh kedalaman tertinggi muncul di sekitar Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dunia bergetar dan kehampaan runtuh. Itu seperti kiamat. Wang Chang Yuan menatap orang-orang ini dan terkejut. Dia segera mengaktifkan kedalaman tertinggi dari hukum petir. Saya terlambat. Ketua Aliansi tersenyum pada Qin Fei Yang. Kamu tidak terlambat. Kamu datang tepat waktu. Qin Fei Yang tersenyum. Haha. Master Aliansi tertawa dan bertukar pandang dengan Master Balai Iblis dan yang lainnya. Kedalaman tertinggi langsung menghancurkan langit dan menyerang kedalaman di segala arah. Ledakan. Retakan. Disertai serangkaian suara gemuruh yang keras, dunia langsung hancur berantakan. Di hadapan kedalaman tertinggi hukum karma, hukum ruang waktu, dan hukum kematian, kedalaman kelima itu sama sekali tidak berguna. Mereka hancur satu demi satu. Sangat kuat. Qin Fei Yang bergumam sambil tatapannya tertuju ke langit di sebelah kiri. Ada sepuluh bunga teratai emas di langit. Setiap bunga teratai emas hanya seukuran telapak tangan. Bunga-bunga itu tampak terbuat dari emas dan memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Sebelum kedalaman kelima bisa mendekat, mereka dihancurkan oleh kekuatan sepuluh teratai emas. Inilah kedalaman hukum karma yang tertinggi. Sepuluh bunga teratai emas ini terbentuk oleh kekuatan karma. Bunga-bunga itu tampak dikelilingi oleh api emas. Bunga-bunga itu tampak sangat indah, tetapi juga mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kedalaman hukum karma yang luar biasa. Dia sangat menginginkannya. Penatua Huo menatap Hall of Famers dan tertawa serak. Ayo serang juga. Baiklah, mari kita berkompetisi dan lihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak. Anggota Hall of Fam mengangguk. Suara mendesing. Keduanya mengaktifkan moment of time pada saat yang bersamaan. Mereka melangkah di sungai waktu dan langsung muncul di belakang kedua penjaga rahasia itu. Mereka mengangkat tangan dan menamparkan mereka. Kedua penjaga rahasia itu memuntahkan setegup darah saat laut ki mereka hancur di tempat. Setelah itu, mereka berdua mengaktifkan momen waktu dan menyerang target berikutnya. Meskipun moment of time tidak memiliki kekuatan membunuh yang besar, tetapi kecepatannya tak tertandingi. Keduanya menyatu dengan sungai waktu dan seperti dua penguasa waktu. Sebelum para penjaga rahasia bisa bereaksi, mereka sudah terluka parah. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, lebih dari selusin penjaga rahasia telah tumbang. Mereka semua sangat kuat. Ilmuwan gila itu mengepalkan tinjunya. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Jika mereka tidak memiliki kastil kuno dan seni simbol pembunuhan, mereka bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melawan di hadapan para raksasa ini. Membunuh Xing Da, Huo Luan, Hei Long, dan 57 pengawal rahasia tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa darah mereka mendidih saat melihat pemandangan ini. Mereka mengaktifkan kelima kedalaman mereka dan menunjukkan kemampuan mereka. Meski mereka tidak sekuat master balai iblis, setidaknya mereka bisa memberi bantuan. Di sisi lain, Ilmuwan gila dan Serigala bermata putih tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin bergerak, tetapi mereka tidak cukup kuat. Mereka merasa terlalu memalukan untuk hanya menonton. Singkatnya, mereka sedikit tidak bahagia. Serigala bermata putih bahkan punya dorongan. Mengapa aku tidak berhenti bersikap pilih-pilih dan menggabungkan beberapa hukum yang berbeda untuk meningkatkan kultifasiku ke alam penguasa yang sempurna. Lalu, dengan dua kedalaman tertinggi hukum karma, bukankah aku akan mampu membunuh dewa dan iblis dengan caraku? Namun, aku tidak sanggup menyianyiakan kesempatanku. Lagi pula, aku hanya bisa bergabung enam kali. Tidak, saya sudah melakukan penggabungan dua kali. Sekarang, saya hanya punya empat lagi. Di satu sisi, aku iri dengan kekuatan master aliansi dan yang lainnya. Di sisi lain, aku tidak ingin ledakan. Tiba-tiba, suara yang memekakan telinga datang dari dalam bima sakti. Tidak bagus. Ekspresi Kinfei yang sedikit berubah. Dia terlalu senang dan lupa bahwa kastil kuno itu masih bertarung sendirian di sungai bintang. Dia segera melihat ke arah master aula iblis dan bertanya, Master aula, bolehkah aku meminjam senjata ilahi berdaulatmu? Kepala aula demon hall tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan sebuah pedang merah muncul. Ketajamannya langsung menyapu langit. Tidak bagus. Melihat kemunculan senjata ilahi berdaulat, orang-orang dari aula darah merasa seperti berada di jurang. Terima kasih. Kinfei yang mengucapkan terima kasih dan meraih pedang merah tua itu. Ia menatap Singda, Wang Changyuan, Frenzy, Serigala bermata putih, dan 57 pengawal rahasia dan berkata, Aku punya misi untukmu. Kelompok itu berhenti dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang berkata, Kita sudah cukup di sini. Pergi dan hubungi Wang Dafu. Kau harus menemukan Lao Hai. Mengapa kamu ingin mencarinya? Serigala bermata putih merasa bingung. Tidakkah kamu melihatnya? Semua sumber daya Blood Hall telah hilang. Kemungkinan besar semuanya ada bersamanya. Karena kepala balai darah dan sembilan diaken agung akan bertarung dengan kita, kemungkinan mereka memiliki sumber daya tidaklah tinggi. Ada satu hal lagi yang penting. Hai Tua telah memahami hukum ruang dan waktu. Kinfei yang menatap Serigala bermata putih dan tersenyum penuh arti. Hukum ruang waktu. Serigala bermata putih menjadi bersemangat dan meraung. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan melupakannya. Rencana awalnya adalah menangkap Blood Hall Master dan merebut hukum ruang waktunya. Namun, rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Seorang komandan penjaga rahasia muncul di tengah jalan. Setelah merebut hukum ruang waktu dari komandan penjaga rahasia, Master Balai Darah tidak lagi berharga baginya. Oleh karena itu, menemukan Old Hai adalah hal terpenting saat ini. Asal dia bisa menemukan Old Hai dan merebut hukum ruang waktunya, dia akan mampu menerobos ke alam berdaulat. Saat itu, bahkan seorang ahli alam berdaulat sempurna tidak akan sebanding dengan tiga hukum tertinggi. Saat memikirkan hal ini, Serigala bermata putih tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Dia meraung, Singda, cepatlah. Hubungi Wang Dafu dan lihat apakah dia telah menemukan keberadaan Haitua. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memanggil Snowflake dan berkata, ikuti mereka. Baiklah. Kepingan salju menjawab. Pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Kepingan salju segera membuka terowongan ruang waktu. Di bawah pimpinan Serigala bermata putih, sekelompok orang segera bergegas ke terowongan ruang waktu. Orang gila itu melirik terowongan ruang waktu, lalu menoleh ke Qin Fei yang dan berkata, hati-hati. Meskipun kita memiliki keuntungan sekarang, jangan lupa bahwa naga es berada di belakang olah darah. Naga es. Qin Fei yang bergumam. Dia menganggup dan berkata, baiklah. Begitu juga di pihakmu. Kita tidak boleh membiarkan Haitua lolos. Benda tua ini pantas dibunuh lebih dari siapapun. Saat itu, jika Old Huo tidak mencegatnya, situasi yang akan dihadapi Putri Duyung tidak terbayangkan. Saat itu di Kekaisaran Qin besar, jika Putri Duyung tidak mengambil inisiatif untuk mengikuti Haitua dan Pei Wanli, keluarga dan teman-temannya pasti sudah mati di tangan mereka. Sejak dia memasuki alam awan langit, dia telah menempatkan Haitua dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Sekarang dia sudah mendapat kesempatan ini, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Jangan khawatir. Si Gila tertawa dan memasuki terowongan ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Kepingan salju juga bergegas masuk. Semua orang dari Blood Hall melihat kejadian ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang direncanakan Qin Fei Yang, mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia sedang merencanakan sesuatu terhadap Blood Hall mereka dengan membiarkan Mat Man dan yang lainnya pergi saat ini. Tetapi bahkan jika mereka dapat memikirkannya, mereka tidak berdaya menghentikannya. Setelah terowongan ruang waktu tertutup, Qin Fei Yang menarik pandangannya dan menatap ke arah Master Balai Darah dan Sembilan Diaken. Kesepuluh orang itu sudah berhenti. Melihat Qin Fei Yang, Ketua Aliansi, dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat jelek. Hanya ada satu pikiran di benak mereka sekarang, yaitu melarikan diri. Namun, menghadapi Ketua Aliansi, Wakil Ketua Aliansi, Ketua Ola Agung, Old Huo, dan Chuyun, tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Walaupun dia memiliki waktu seketika, yang merupakan puncak tertinggi yang menantang surga, Penatua Huo dan Master Hall of Exalted juga telah menguasai puncak tertinggi ini. Qin Fei Yang menoleh ke arah Ketua Aliansi dan Ketua Ola, lalu berkata, Aku serahkan ini pada kalian. Dia ingin secara pribadi menghancurkan Pedang Suci Naga Es. Tentu saja. Jika Pedang Suci Naga Es bisa digunakan olehnya, maka dia bisa melupakan masa lalu. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Yue Qing dan Yimiao ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia melangkah maju dan melesat ke langit. Untungnya, dia tidak mendatangi kita. Melihat Qin Fei Yang bergegas menuju galaksi dengan pedang panjang merah, sembilan diakin tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Mereka awalnya mengira Qin Fei Yang akan membunuh mereka. Bukankah mudah saja jika senjata ilahi berdaulat membunuh mereka? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kalian semua bodoh? Jika Qin Fei Yang tidak pergi ke galaksi, maka Pedang Suci Naga Es dan dua senjata ilahi berdaulat lainnya pasti akan menang. Selama kita dapat menunda mereka sejenak dan menunggu mereka menghancurkan kastil kuno dan datang menolong kita, maka kita masih punya harapan. Tapi sekarang, Qin Fei Yang akan membantu kastil kuno dengan senjata ilahi berdaulat balai iblis. Kau harus tahu bahwa Qin Fei Yang masih belum membuka zona pembantaian. Pada saat itu, Pedang Suci Naga Es dan senjata ilahi berdaulat kita tidak akan sebanding dengan mereka. Jika Pedang Suci Naga Es dan dua lainnya hancur, maka itu akan menjadi akhir dari aulah darah. Sang Master Balai Darah berteriak dengan marah. Mendengar ini, ekspresi ke-10 di Aken itu membeku. Jantung mereka yang baru saja tenang, kembali berdegup kencang. Melarikan diri, kita tidak bisa melarikan diri lagi. Lebih baik bersiap untuk pertarungan sampai mati. Kepala Balai Darah berkata dengan muram. Ia menatap ke-6 pemimpin Balai Iblis dan aliansi penggarap bajingan dan berteriak, apa yang diberikan Qin Fei Yang kepadamu sehingga membuatmu bekerja keras untuknya. Bekerja keras. Mengatakan sesuatu seperti itu hanya menunjukkan bahwa kamu masih berpikiran terlalu sempit. Qin Fei Yang adalah murid wakil pemimpin aliansi penggarap nakal. Si Gilamo adalah murid Hall of Farmers aliansi penggarap nakal. Yang terpenting, mereka menyelamatkan kita. Ini bukan lagi masalah siapa yang bekerja keras untuk siapa. Ini masalah keluarga yang membantu keluarga lainnya. Sang Master Aliansi mencibir. Tatapan mata pasangan Sen Mang di bahunya juga penuh dengan ejekan. Master Aula Darah menatap Master Aliansi dengan muram, lalu menatap Master Aula Iblis dan berkata dengan marah, bagaimana dengan Aula Iblismu? Hubungan antara Balai Iblisku dan kelompok Qin Fei Yang tidaklah dangkal. Tapi sekali lagi, kami harus berterima kasih kepada Blood Hall atas bantuanmu. Master Balai Iblis tersenyum. Apa maksudmu? Sang Master Aula Darah mengangkat alisnya. Apakah kau masih ingat ketika Tetua Hai dan cucumu, Pei Wan Li, pergi ke alam bawah untuk menangkap kekasih Qin Fei Yang? Saat itu, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya penasaran, jadi saya meminta Pak Tua Huo untuk melihatnya. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan Old Hai dan Pei Wan Li. Akhirnya, berkat bantuan Old Huo, Qin Fei Yang menyelamatkan kekasihnya dari Old Hai dan Pei Wan Li. Sejak saat itu, Balai Iblis kami telah menjalin hubungan persahabatan dengan Qin Fei Yang. Terlebih lagi, dia datang ke benua timur kita. Lihat, mereka tidak pergi kemanapun di empat benua alam awan langit. Mereka hanya datang ke benua timur kita. Kadang-kadang, kita harus mengakui bahwa takdir memang ada. Sang Master Balai Iblis terkekeh. Kepala Balai Darah mengepalkan tinjunya. Dia seharusnya mengirim lebih banyak orang ke alam bawah. Dengan lebih banyak orang, bahkan jika Huo Tua datang untuk mengacaukan segalanya, dia pasti akan berhasil membawa wanita itu kembali ke Balai Darah. Bisa dikatakan bahwa wanita Qin Fei Yang lebih berharga dari siapapun. Sayangnya, tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Tentu saja. Kamu mungkin berpikir bahwa kami bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan Little Lunatic hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi bukan itu masalahnya. Karena mereka bukan hanya murid Balai Iblis kita, adik perempuan Qin Fei Yang juga murid langsung dari Old Huo. Momong-momong, biarku beritahu sebuah rahasia. Murid Old Huo juga menguasai hukum waktu. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan ketua aliansi tadi. Ini bukan lagi masalah siapa yang bekerja untuk siapa, tetapi keluarga membantu keluarga. Master Balai Iblis tersenyum. Hukum waktu. Mata Master Balai Darah bergetar. Qin Fei Yang menguasai hukum sebab akibat, si gila menguasai hukum kematian, dan si anak serigala bahkan lebih konyol lagi. Dia menguasai dua kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Sekarang, ada seorang wanita yang menguasai hukum waktu. Monster macam apa kelompok orang ini? Hal yang paling dibenci adalah. Balai Iblis dan aliansi penggarap jahat pada awalnya adalah musuh, namun karena Qin Fei Yang dan si Gilamo, kedua kekuatan tersebut berubah dari musuh menjadi kawan dan bergabung untuk menghadapi Balai Darah. Kalau saja ada satu pihak saja, mereka tetap percaya diri. Sebab tanpa senjata ilahi berdaulat, kekuatan para raksasa berbagai kekuatan hampir sama. Namun kini, kedua kekuatan itu telah bersatu. Ini adalah situasi yang benar-benar membuat kewalahan bagi Blood Hall. Jika Grand Deacon belum mati, Komandan Dark Guard dan Old High ada di sini, kita mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi sekarang. Kemana Komandan Pengawal Kegelapan pergi? Sembilan diaken itu merasa sangat terganggu. Hemm, Qin Fei Yang belum memberitahu kita tentang Komandan Pengawal Kegelapan. Ketua aliansi sedikit terkejut dan menatap ke sembilan diaken itu dengan curiga. Sembilan diaken itu tercengang. Melihat ekspresi ketua aliansi, firasa tidak enak tiba-tiba muncul di hati mereka. Sepertinya Qin Fei Yang benar-benar belum memberitahumu. Baiklah, aku akan memberitahumu karena kebaikan hati. Komandan Pengawal Kegelapan telah tewas di tangan Qin Fei Yang. Sang Master Aliansi terkekeh. Apa? Mata Master Balai Darah dan Sembilan diaken bergetar. Dia sudah mati. Bajingan kecil terkutuk ini telah membunuh Grand Deacon, memaksa Old High menghancurkan dirinya sendiri, dan sekarang membunuh Komandan Dark Guard, menyebabkan Blood Hall kehilangan tiga general. Meskipun Hai Tua belum mati, tubuh dan jiwa ilahinya belum direkonstruksi, jadi dia sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Ini tidak ada bedanya dengan mati. Sang Master Aula Darah memejamkan matanya menahan sakit. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Balai Darah, penguasa terhormat Benua Barat, yang berkuasa atas suatu wilayah, benar-benar akan dipaksa oleh Qin Fei Yang sedemikian rupa sehingga mereka akan menderita banyak korban. Bajingan kecil ini harus mati, meskipun itu berarti binasa bersamanya. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan aura pembunuh berwarna merah darah membumbung ke langit seperti dewa kematian. Dia meraung, hari ini, kau yang mati atau aku yang mati? Bunuh. Dia mengaktifkan moment of time dan langsung mendarat di depan Alliance Master. Kekuatan hukum meluncur dan menghantam Alliance Master. Sembilan diaken itu saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka mengaktifkan kekuatan hukum dan menyerang dengan ganas. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. 3335 Dentang Dentang Ketiga senjata ilahi berdaulat itu telah mencapai kedalaman sungai bintang. Mereka tidak terlihat dimanapun, dan hanya suara benturan yang memekakan telinga yang dapat terdengar. Ketika Kinfei yang memasuki sungai bintang, yang dilihatnya hanyalah kekacauan, seolah-olah itu adalah awal mula dunia. Fluktuasi yang mengerikan berubah menjadi badai yang menderu dalam kekacauan. Silakan. Kinfei yang menatap pedang merah di tangannya. Pedang merah itu berdengung, dan gelombang kipedang muncul, membentuk penghalang kipedang yang melindungi Kinfei yang di dalam. Dentang. Setelah itu, pedang merah tua itu menebas udara, dan cahaya pedang merobek kekacauan, menuju langsung ke kedalaman sungai bintang, membuka jalan yang aman. Mata Kinfei yang bersinar dengan cahaya dingin, dan dia melangkah maju, mengikuti jalan tersebut, dan melesat ke kedalaman sungai bintang. Jauh di dalam. Situasi kastil kuno itu amat buruk. Di bawah tekanan pedang suci naga es dan kocokan ekor kuda, seluruh tubuhnya telah hancur, dan cahaya sucinya telah redup. Pada akhirnya, kau akan tetap mati di tanganku. Roh artefak pedang suci naga es tertawa keras. Tanpa menahan diri, ia menyerang kastil kuno itu dengan ganas. Setiap kali ia menyerang, kastil kuno itu akan hancur. Bukankah terlalu dini untuk membahas hasil pertempuran? Kastil kuno itu mendengus dingin, dan nadanya sudah lemah. Terlalu dini. Jangan bilang kau masih berpikir bahwa Kinfei yang akan datang dan menyelamatkanmu. Berhentilah bermimpi. Saat ini, dia mungkin bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pedang suci naga es mencibir, dan kipedang yang mengerikan merobek sekeliling, menyebabkan pukulan mematikan lainnya pada kastil kuno. Si pengocok ekor kuda tidak mengatakan sepatah kata pun selama proses berlangsung, tetapi kecepatan serangannya bahkan lebih cepat dan lebih kejam daripada pedang suci naga es. Hal ini karena mereka tidak memiliki permusuhan dengan kastil kuno. Mereka berada di pihak yang sama sekali berbeda, masing-masing melayani tuannya sendiri. Pedang suci naga es berbeda. Sejak zaman dahulu kala, dendam sudah mulai ada. Yang paling penting, naga es itu seperti gunung yang tidak dapat dilawannya. Terakhir kali di alam kuno, ia gagal melindungi para naga, dan naga es sudah sangat marah. Sekarang, dengan kesempatan yang bagus, jika ia tidak dapat menghancurkan kastil kuno dan membunuh Kinfei yang, maka jangankan Kinfei yang, bahkan naga es pun mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun itu adalah senjata soferen, senjata terkuat di dunia, masih ada hal-hal yang ditakutinya. Dentang. Namun, pada saat ini, pedang Kim robek langit dan menyerbu. Hem. Pedang suci naga es terkejut. Ini adalah senjata ilahi berdaulat dari Istana Iblis. Mengapa ada di sini? Mungkinkah orang-orang dari Istana Iblis juga ada di sini? Si pengocok ekor kuda kebingungan. Apa yang baru saja aku katakan, masih terlalu dini untuk membicarakan kemenangan dan kekalahan. Gu Chou mencibir. Itu karena rencana Kinfei yang sudah sangat jelas. Demonic Royal Hall bukan satu-satunya yang datang untuk memberikan bala bantuan. Ada juga Luce Cultivator Alliance. Demikian pula. Kemunculan senjata ilahi berdaulat dari Aula Iblis berarti Kinfei yang juga telah datang. Seperti yang diharapkan. Momen berikutnya. Sosok itu berjalan keluar dari kekacauan utama dan muncul di depan tiga senjata ilahi. Kinfei yang. Pedang suci naga es berseru tak percaya. Dia benar-benar punya waktu untuk datang dan memberikan dukungan. Mungkinkah pertempuran di bawah ini? Sudah berakhir. Kinfei yang melangkah di atas badai dan tiba. Pedang merah di tangannya begitu tajam sehingga dapat menghancurkan dunia. Dia menyapukan pandangannya kedua senjata ilahi berdaulat dan berkata dengan dingin, kalian semua telah menyaksikan sendiri nasib pedang Dewa Naga. Sekarang, aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk tunduk padaku dan melayaniku dengan setia. Menyerah padamu. Pedang suci naga es mengejek, Apakah kau sekuat naga es? Kau masih ingin aku tunduk padamu. Kau pasti sedang bermimpi. Naga es sangat kuat. Tetapi saya yakin suatu hari nanti, saya pasti akan melampauinya. Kinfei yang berbicara kata demi kata. Melampauinya. Haha. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah didengar raja ini. Apakah Anda tahu cara budidayanya? Tahukah Anda siapa pendukungnya? Anda benar-benar ingin melampauinya? Apakah Anda masih bermimpi? Pedang suci naga es tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya ia melihat manusia yang begitu naif. Hentikan omong kosongmu. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu ingin menyerah? Jika kau ingin menyerah setelah aku membuka domain pembantaian, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh. Dalam mimpimu, pedang suci naga es meraum dan dengan gila menyerbu ke arah kastil kuno. Kocokan ekor kuda pun sama. Mereka tahu betapa kuatnya domain pembantaian Kinfei yang, jadi mereka ingin menyingkirkan kastil kuno itu terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan Kinfei yang dan pedang merah tua itu. Namun, seberapa sulitkah menghancurkan senjata ilahi yang berdaulat? Misalnya, terakhir kali, Kinfei yang dan si pengecut bekerja sama untuk menghancurkan pedang Dewa Naga. Mereka tidak hanya menghabiskan banyak energi sumber, mereka juga menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan pedang Dewa Naga. Pada saat ini, mereka paling-paling hanya dapat merusak kastil kuno itu. Namun, Kinfei yang sudah membunuh orang dan berusaha mendekat, jadi tentu saja dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Kalau begitu, aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan pedang merah di tangannya langsung pulih. Galaksi di sekitarnya langsung berubah menjadi ketiadaan, dan kemudian dia menebas ke arah dua senjata ilahi berdaulat. Domain pembantaian, buka. Pada saat yang sama, Kinfei yang turun di atas laut darah wilayah barat dan dengan raungan keras, domain pembantaian terbuka. Darah dari seluruh lautan darah segera berubah menjadi aliran deras, mengalir deras ke arah selauter domain dari segala arah. Seluruh langit diwarnai merah darah. Itulah aura dari domain pembantaian. Aku benar-benar ingin melihat dengan siapa sebenarnya sang penguasa bertarung. Jika kau ingin melihatnya, katakan saja pada penguasa tertinggi. Dia pasti akan memuaskan kita. Benar. Tuan penguasa, mari kita lihat pertempuran di luar. Aura domain pembantaian terlalu kuat dan langsung membuat makhluk-makhluk di sekitar lautan darah terkejut. Ada manusia dan binatang buas. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Hem. Di suatu tempat di laut darah. Pilupi dan Teta Wang berdiri berdampingan. Mereka telah menyerukan kepada semua orang untuk menyumbangkan darah, dan ketika mereka mendengar teriakan semua orang, mereka sedikit terkejut. Haruskah kita memberi tahu Tuan penguasa? Teta Wang bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ini. Pilupi merenung sejenak dan mengangguk. Semua orang bersedia menyumbangkan darah tanpa meminta imbalan apapun. Secara pribadi, saya merasa bahwa kita harus memenuhi keinginan kecil mereka. Namun, penguasa tertinggi sedang bertarung, jadi jangan ganggu dia. Ayo kita cari nona teratai api. Oke. Teta Wang segera mengeluarkan batu suara ilahi. Teratai api saat ini sedang bermeditasi di suatu gunung. Ketika dia menerima pesan Pilupi, dia merenung sejenak dan mengangguk setuju. Kemudian dia melangkah ke langit dan mengarahkan tangannya yang seperti batu giyok ke udara. Untuk sesaat. Tidak hanya di sekitar laut darah, tetapi juga di wilayah timur, wilayah utara, wilayah selatan, wilayah tengah, dan tanah iblis, gambar-gambar besar terus-menerus muncul. Lihat, ada pertempuran di luar. Kelihatannya seperti bima sakti. Eh, itu kelihatannya seperti senjata ilahi penguasa tertinggi, kastil kuno. Apa? Apakah kastil kuno itu benar-benar rusak? Apakah ketiga senjata ilahi itu juga senjata ilahi milik Tuhan Penguasa? Untungnya, pedang merah tua itu tampaknya adalah sekutu penguasa tertinggi. Bukan hanya senjata ilahi penguasa tertinggi dan kastil kuno, tetapi juga pertanda bencana. Makhluk hidup di mana-mana segera mengangkat kepala dan menatap gambar di langit. Pendeknya. Pada saat ini, setiap makhluk hidup di dunia kura-kura hitam menyaksikan pertempuran itu. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh darah di laut-dara wilayah barat telah menghilang. Aura pedang merah Kinfei yang juga menjadi semakin mengerikan. Namun, ia menekan ketajamannya agar tidak melukai makhluk hidup di sekitar laut darah. Di luar, dengan bantuan pedang merah, tekanan pada kastil kuno sangat berkurang. Namun, kastil kuno itu masih rusak dan tidak dapat menunjukkan kekuatan puncaknya. Oleh karena itu, pedang merah itu juga ditekan oleh pedang suci naga es dan sapu ekor kuda. Namun, pepatah itu tetap sama. Sulit untuk merusak senjata ilahi penguasa tertinggi, tetapi lebih sulit lagi untuk menghancurkannya. Tidak hanya butuh waktu, tetapi juga butuh kekuatan tempur yang luar biasa. Lebih cepat, lebih cepat, saat Kinfei yang membuka domain pembantaian, itu akan menjadi akhir bagi kita. Pedang suci naga es meraung. Meskipun pedang suci naga es dan pengocok ekor kuda lebih unggul, mereka lebih cemas daripada kastil kuno dan pedang merah tua. Karena Kinfei yang bisa keluar kapan saja. Mereka telah merasakan kekuatan domain pembantaian. Ketika Kinfei yang keluar, dengan kastil kuno dan pedang merah, situasinya akan terbalik dalam sekejap. Pada saat itu, mereka hanya bisa melarikan diri. Namun, pedang merah tua itu tidak mudah untuk dihadapi. Ia tidak ingin berbenturan dengan pedang suci naga es dan kocokan ekor kuda. Karena sekarang, ia tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawanya. Jika ia mempertaruhkan nyawanya sekarang, ia tidak hanya tidak akan mampu mengalahkan pedang dewa naga es dan kocokan ekor kuda, ia juga akan terluka parah. Sebagai senjata ilahi penguasa tertinggi, ia pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Oleh karena itu, misinya saat ini adalah menunda dan mempertahankan kekuatan puncaknya hingga Kinfei yang keluar. Kemudian, mereka akan bergabung untuk melakukan serangan balik. Apa hubungannya ini denganmu? Mengapa kamu ikut campur? Si pengocok ekor kuda pun ikut terbakar kecemasan, dan tak dapat menahan diri untuk meraung ke arah pedang merah tua itu. Setiap orang memiliki tuannya masing-masing. Pedang merah itu menjawab dengan acuh-ta'acuh. Istana Iblis, Kinfei yang, Apakah mereka layak kamu perjuangkan dengan kerja keras? Mengapa kamu tidak datang ke kami? Kata si pengocok ekor kuda. Mendengar ini, hati pedang suci naga es tergerak, dan berkata, Benar sekali, jika kau datang kepada kami, kami akan memperkenalkanmu kepada naga es. Kekuatan naga es telah mencapai puncak kesempurnaan, belum lagi Kinfei yang, bahkan orang-orang hebat di alam awan langit bukanlah tandingannya. Kedengarannya cukup menggoda. Pedang merah itu mencibir, lalu berkata, Namun, karena naga es begitu kuat, lalu mengapa dia tidak membunuh Kinfei yang saja? Pedang suci naga es tertegun, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Biarkan tuan ini memberitahumu, mengapa naga es tidak membunuh Kinfei yang? Meskipun tuanku tidak tahu banyak tentang Kinfei yang dan naga es, tuanku tahu bahwa pasti ada dalang besar di balik Kinfei yang. Dan orang besar ini bahkan ditakuti oleh naga es, jadi dia tidak berani bergerak sendiri. Dengan kata lain, kalian hanya pion di tangan naga es. Pedang merah itu mencibir. Akhirnya, aku bertemu seseorang yang mengerti. Gu Bao terkekeh. Ketika pedang suci naga es dan kumis ekor kuda mendengar ini, hati mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam. Benarkah itu? Jangan katakan itu. Benar-benar ada kemungkinan seperti itu. Kalau tidak, bagaimana tindakan naga es bisa dijelaskan? Karena dengan kekuatan naga es, membunuh Kinfei yang terlalu mudah. Bahkan dapat dikatakan semudah melambaikan tangannya, tetapi tidak mau bergerak sendiri. Bahkan ketika para naga dihancurkan oleh Kinfei yang, si gila, dan yang lainnya, naga es tidak bergerak sedikitpun. Misteri macam apa yang tersembunyi di balik semua ini? 3336. Walaupun pedang merah berkata demikian untuk mengulur waktu, itu masuk akal. Pedang suci naga es dan pengocok ekor kuda tak dapat menahan diri untuk merenung dalam hati. Mereka selalu percaya bahwa naga es akan membunuh Kinfei yang cepat atau lambat, itulah sebabnya mereka mengikuti naga es itu dengan setia. Namun sekarang, ada sedikit keraguan. Dentang. Itu juga terjadi pada saat ini. Diiringi dengan suara pedang yang menggetarkan bumi, niat membunuh yang mengerikan muncul dari udara tipis. Sungai bintang segera bergetar seolah-olah dewa kematian sedang menghancurkan sungai waktu dan ruang dan melangkah ke dunia. Pedang suci naga es dan pengocok ekor kuda juga terkejut. Desir. Pada saat berikutnya, sosok berwarna merah darah turun ke kehampaan di depan mereka. Itu Kinfei yang. Di dalam domen pembantaian, darah mengalir deras. Seluruh tubuh Kinfei yang bermandikan darah. Pedang merah darah di tangannya terbentuk oleh niat membunuh. Itu sangat mengerikan. Kinfei yang menatap kastil kuno itu dan berkata sambil tersenyum, kamu beristirahatlah sebentar. Dalam. Istana itu bereaksi dan menghilang tanpa jejak. Kinfei yang menatap pedang suci naga es dan sapu ekor kuda. Matanya memancarkan niat membunuh yang membara saat dia berkata dengan dingin, mari kita mulai. Dentang. Begitu suaranya jatuh, Kinfei yang melangkah maju dan menyerang pedang suci naga es. Dendam antara dirinya dan pedang suci naga es telah berlangsung selama lebih dari satu atau dua hari. Hari ini, dia akan mengakhirinya sepenuhnya. Darah jenis apa yang dimiliki dunia kura-kura hitam? Mengapa kamu bisa membuka domen pembantaian setiap saat? Pedang suci naga es meraum dan ki pedang yang mampu menghancurkan langit dan bumi berubah menjadi semburan air yang menyerbu ke arah Kinfei yang. Ada beberapa hal yang tidak akan pernah kamu pahami. Kinfei yang tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan pedang merah darah di tangannya. Gelombang ki pedang meraung keluar. Ledakan. Dua gelombang pedang ki bertabrakan dan langit berbintang dalam radius seratus juta mil runtuh. Pemandangan akhir dunia tidak lebih dari ini. Kamu tidak mengerti. Apakah menurutmu raja ini adalah seorang anak berusia tiga tahun? Saat aku menjelajahi dunia, kamu bahkan belum lahir. Pedang suci naga es meraung, dan lapisan es muncul. Dalam sekejap, pedang itu menyapu langit, dan galaksi yang runtuh berubah menjadi dunia es dan salju. Angin dingin menusuk tulang, seolah-olah ingin membekukan seluruh galaksi. Tubuh Kinfei yang dan darah yang mengalir di domen pembantaian juga menunjukkan tanda-tanda membeku. Arus dingin yang menusuk tulang menyapu seluruh tubuhnya. Bahkan pedang panjang berwarna merah darah dengan cepat tertutup lapisan es. Orang harus tahu bahwa kekuatan pedang panjang berwarna darah telah mencapai tingkat senjata ilahi berdaulat. Untuk dapat membekukan bahkan pedang panjang berwarna darah, orang dapat membayangkan bahwa ini jelas bukan serangan biasa dari pedang suci naga es. Mati demi raja ini. Pedang suci naga es tertawa sinis, dan naga-naga es raksasa muncul dari udara tipis. Tubuh mereka semua panjangnya puluhan ribu meter, dan mereka seperti punggung gunung yang megah, dipenuhi dengan kekuatan yang ganas. Ding! Tidak diketahui berapa jumlahnya. Mereka sangat padat dan menempati area yang luas di langit berbintang. Hancurkan dia. Mengikuti kata-kata pedang suci naga es, naga es yang tak terhitung jumlahnya segera meraung ke langit dan menerkam ke arah Qin Fei Yang. Dentang! Pada saat yang sama, pedang panjang berwarna darah yang hendak dibekukan tiba-tiba bergetar. Api berwarna darah membubung, dan es di atasnya mulai mencair dengan cepat. Nyala api ini bukanlah api. Bahkan suhunya tidak seperti api. Ini adalah niat membunuh. Niat membunuh yang besar. Setelah api merah darah mencairkan es pada pedang panjang berwarna darah, api itu melesat ke arah Qin Fei Yang. Es di tubuh Qin Fei Yang juga langsung mencair. Segera setelah, api membumbung tinggi menuju seluruh slaughter domain. Pada saat ini, darah beku itu tampak terbakar. Semakin kuat apinya, semakin mengerikan niat membunuhnya. Ding! Tiba-tiba, diiringi dengan raungan naga, api itu berubah menjadi naga darah besar yang terus-menerus keluar dari domain pembantaian. Naga itu juga sangat padat. Naga darah itu semuanya terkondensasi dari niat membunuh. Saat naga darah muncul, niat membunuhnya mengguncang bumi, membanjiri ke segala arah. Retakan! Embun beku yang memenuhi langit segera mulai retak dan runtuh dengan dahsyat. Membunuh! Qin Fei Yang juga meraung dengan marah. Diiringi serangkaian raungan naga, naga darah membawa kekuatan mengerikan dan menyerang naga es di hadapan mereka. Gemuruh! Mereka bertemu dalam sekejap. Baik naga darah maupun naga es, mereka bagaikan komet yang terus-menerus bertabrakan. Aura penghancur yang mengerikan bergulung ke segala arah seperti tsunami di laut. Bintang-bintang yang jauh tampak bergetar. Jika hal ini terjadi di darat, tentu akan menjadi bencana. Belum lagi yang lainnya, tepat pada saat ini, gelombang ini mengalir keluar dari pintu masuk sungai bintang dan langsung menghancurkan langit. Bahkan para ahli super seperti Master Aula Darah, Master Aula Iblis, dan Master Aliansi dari Aliansi Penggarap Nakal pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil saat melihat pemandangan ini. Itu terlalu mengerikan. Di seluruh batas awan langit, kecuali senjata ilahi berdaulat, mungkin tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi gelombang ini. Dari sini, orang bisa melihat betapa intensnya pertempuran di sungai bintang. Kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran di sungai. Tetapi kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Kata Master Balai Iblis dengan dingin. Tentu saja. Sang Master Aliansi tersenyum. Lawan mereka adalah kepala istana Balai Darah. Demon Hall dan Blood Hall telah bertempur secara terbuka dan rahasia selama bertahun-tahun dan telah lama menjadi musuh. Sekarang setelah ada kesempatan, Demon Hall Master tentu saja tidak akan bersikap sopan. Adapun Master Aliansi. Meskipun dulu dia tidak punya banyak permusuhan dengan Balai Darah, kali ini, dia dan pasangan Sen Mang telah dipenjara oleh Balai Darah selama bertahun-tahun, jadi dia sudah marah. Di samping itu. Pada saat itu, tidak ada moralitas yang perlu dibicarakan. Oleh karena itu, ketika pertempuran dimulai, kedua raksasa itu langsung memilih untuk menggabungkan kekuatan. Baik itu Master Aula Iblis maupun Master Aliansi, mereka tidak lebih lemah dari Master Aula Darah. Ketika mereka berdua bergabung, hasilnya jelas. Master Aula Darah terpaksa mundur dan sekarang terluka parah. Penatua Huo, para anggota Hall of Fame, dan pasangan Sen Mang semuanya berurusan dengan 5.000 pengawal rahasia. Meskipun Tetua Huo dan tiga orang lainnya kalah jumlah, Tetua Huo dan anggota Hall of Fame berada pada level yang sama dengan Ketua Aliansi dan Ketua Demon Hall. Mereka telah menguasai hukum tertinggi. Pasangan Sen Mang dipercaya oleh Master Aliansi, jadi mereka tentu saja tidak lemah. Mereka juga telah menguasai hukum tertinggi. Meski itu bukan hukum tertinggi, itu masih jauh melampaui pengawal rahasia tersebut. Setiap saat, terdengar teriakan para pengawal rahasia. Dan setiap kali ada pengawal rahasia, pengawal rahasia akan jatuh ke dalam genangan darah. Adapun Wakil Ketua Aliansi dan Chuyun, mereka memimpin 10 Tetua Agung Aula Iblis untuk membunuh 9 di Aken Agung. Ini juga merupakan situasi yang menghancurkan. Mari kita bicara tentang jumlah terlebih dahulu. Wakil Ketua Aliansi, Chuyun, dan 10 Tetua Agung, semuanya berjumlah 12 orang. 9 di Aken Agung, jumlahnya hanya 9. Mari kita bicara tentang kekuatan. Siapa yang tidak tahu Wakil Ketua Aliansi dan kekuatan Chuyun? Yang satu menguasai hukum kematian tertinggi, dan yang satunya menguasai hukum ruang tertinggi. Mereka adalah makhluk yang berdiri di puncak piramida di alam awan langit. Tanpa senjata berdaulat, mereka tak terkalahkan. 10 Tetua Agung Balai Iblis dan 10 di Aken Agung Balai Darah memiliki status yang sama. Oleh karena itu, kekuatan salah satu dari mereka tidak kalah dengan 9 di Aken Agung. Terutama Tetua Agung Aula Iblis, dia adalah eksistensi yang setara dengan para di Aken Agung. Dia adalah eksistensi tertinggi yang telah menguasai hukum tertinggi. Belum lagi Tetua lainnya, meski hanya Tetua Agung Aula Iblis, Chuyun, dan Wakil Ketua Aliansi, itu sudah cukup untuk menghancurkan 9 di Aken Agung. Karena 9 di Aken Agung Aula Darah hanya menguasai hukum tertinggi dari hukum biasa. Seperti yang semua orang tahu. Kekuatan berbagai hukum yang terkuat dapat menghancurkan kekuatan hukum yang lain, jadi mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Karena ini, situasi 9 di Aken Agung bahkan lebih buruk. Mereka sudah kehabisan akal. Pada saat yang sama, di utara benua barat, terdapat pegunungan begelombang. Di puncak gunung, sekelompok orang berdiri berdampingan, memandang ke arah Aula Darah. Itu kelompoknya orang gila. Namun, saat ini, ada satu orang lagi, yaitu Wang Dafu. Meskipun mereka dipisahkan oleh setengah benua barat, mereka masih bisa merasakan fluktuasi pertempuran dari Aula Darah. Orang gila, seharusnya tidak ada masalah, kan? Ada sedikit kekhawatiran di mata serigala bermata putih. Tutup mulutmu. Orang gila itu melotot padanya dan melihat ke arah Aula Darah lagi. Dengan bantuan Aula Iblis dan aliansi penggarap nakal, selama naga es tidak muncul, pasti tidak akan ada masalah. Saya khawatir itu naga es. Serigala bermata putih mendesah. Tidak ada gunanya merasa takut. Jika itu benar-benar terjadi, kita harus menghadapinya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan menoleh ke arah Wang Dafu. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa bawahanmu belum mengirimkan berita apapun? Apakah mereka bisa melakukannya? Tidak ada gunanya bagimu untuk merasa cemas. Meskipun kultivasi haitua sudah hilang, dia adalah rubah tua yang licik. Selama dia meninggalkan Aula Darah, menemukannya pada dasarnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kata Wang Dafu. Serigala bermata putih bertanya, lalu ketika mereka mundur, apakah orang-orangmu melihatnya di pintu masuk? Tidak. Dia sekarang dalam keadaan jiwa, jadi ada banyak kemungkinan. Cara yang paling rahasia adalah bersembunyi di tubuh murid dan mencari kesempatan untuk menyelinap pergi setelah meninggalkan Blood Hall. Bagaimanapun, sulit untuk menemukannya. Wang Dafu menghela nafas. Betapapun sulitnya, kita harus menemukannya. Itulah yang dikatakan oleh Kintua kepada kita. Jika kita tidak bisa melakukan ini, reputasiku tidak hanya akan hancur, aku juga akan ditertawakan oleh Kintua. Orang gila itu mendengus. Wang Dafu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia juga ingin menemukan Old Hai, tetapi tidak ada cara. Berdengung. Tiba-tiba, batu dewa transmisi suara berdering. Wang Dafu tertegun dan buru-buru mengeluarkannya. Si gila dan yang lain pun cepat-cepat menoleh. Siapa ini? Serigala bermata putih bertanya. Dong Xiaoyun. Setelah Wang Dafu mengatakan itu, dia mengaktifkan batu dewa transmisi suara. Seorang wanita berusia 30-an muncul di kehampaan di depan mereka. Apakah ada berita tentang Old Hai? Orang gila itu buru-buru bertanya. Dong Xiaoyun juga telah memimpin orang-orang untuk mencari Hai Tua. Mendengar kata-kata si gila, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Alis si gila tiba-tiba berkedut. Dong Xiaoyun berkata lagi, namun, para murid Auladarah telah ditemukan. Hem. Orang gila itu sedikit tertegun dan buru-buru bertanya, di mana mereka? Di persimpangan benua barat dan selatan, wilayah yang berat. Kata Dong Xiaoyun. Wilayah yang berat. Mengapa kedengarannya agak familiar? Orang gila itu curiga. Singda mengingatkan, itu adalah salah satu dari empat wilayah terlarang di batas awan langit. Jadi ini dia. Si gila menganggup tanda mengerti. Meskipun mereka pergi ke wilayah yang berat, mereka tidak berani masuk dengan gegabuh. Mereka sekarang bersembunyi di sebuah lembah di luar wilayah yang berat. Bagaimana? Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Dong Xiaoyun bertanya. Mengapa saya harus melihatnya? Target kami adalah Old Hai. Wajah Serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Tidak. Kita harus pergi dan melihatnya. Mata si gila berkedip, menatap Serigala bermata putih yang mencurigakan. Dia berkata, jika seperti dugaan kita dan si Tuahai bersembunyi di tubuh seorang murid, maka dia mungkin berada di lembah itu sekarang. Mustahil. Meskipun aku menjaga Yi Miao ketika mereka bergerak dan tidak ikut serta, aku tidak tahu bagaimana si Tuahai meninggalkan balai darah, tetapi penguasa balai darah berkata bahwa si Tuahai harus pergi sendiri dan tidak tinggal bersama para murid. Wang Chang Yuan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau? Bagaimana jika Hai Tua merasa aman bersembunyi di tubuh para murid dan tidak pergi? Singkatnya, selama masih ada kemungkinan, kita tidak bisa melepaskannya. Kata orang gila. Itu benar. Lebih baik membunuh seribu orang karena kesalahan daripada membiarkan satu orang lolos. Sing Da menganggup mendukung Mat Man. Wang Dafu melirik ke arah si gila dan berkata kepada Dong Xiao Yun, kalau begitu berikan kami koordinatnya, kami akan segera ke sana. Dong Xiao Yun menganggup dan memberikan koordinat kepada Mat Man dan yang lainnya sebelum mematikan batu dewa transmisi suara. Kepingan salju. Orang gila itu memandang snowflake di sampingnya. Snowflake segera membuka terowongan ruang waktu. Orang gila itu mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke arah Blood Hall. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang ke dalam terowongan ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. 3337. Pertempuran di Star River telah mencapai klimaksnya. Tubuh Qin Fei yang penuh dengan luka, dan pedang suci naga es juga penuh dengan retakan. Pada saat yang sama, pertarungan antara si pedang panjang merah dan si kocokan ekor kuda pun amat sengit. Kekuatan kedua senjata ilahi Dominator sama-sama seimbang, dan itu ditakdirkan menjadi pertempuran panjang. Namun, pertarungan antara Master Aliansi dan yang lain di bawah hampir berakhir. Bagaimanapun, perbedaannya terlalu besar. Sudah sangat mengesankan bahwa Blood Hall dapat bertahan begitu lama. Titik. Tanah daerah berat. Itu adalah gurun yang membentang sejauh mata memandang. Tetapi yang anehnya adalah gurun ini berwarna hitam. Itu benar. Setiap butir pasir sehitam tinta. Belum lagi saat memasuki wilayah Heavy Regen, bahkan jika dilihat dari jauh, suasananya terasa aneh. Terlebih lagi, di tanah Heavy Regen, tampaknya tidak ada makhluk hidup. Daerah yang lebih dalam tidak diketahui, tetapi di daerah perbatasan, tidak ada jejak makhluk hidup. Seolah-olah itu adalah tanah kematian. Pada saat ini, tidak jauh dari daratan daerah berat, ada sebuah lembah kecil. Di dalam lembah, ada 50 hingga 60 sosok. Kebanyakan dari mereka adalah penjaga rahasia, dan hanya ada selusin dari mereka, mengenakan pakaian biasa. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan temperamen mereka semua sangat luar biasa. Namun tanpa kecuali, mereka semua menahan auranya. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan tahu bahwa masih ada orang di sini. Pada saat ini, mereka juga melihat ke arah aulah darah, wajah mereka penuh kekhawatiran. Pada saat yang sama, di sisi lain, ada gunung raksasa yang tingginya ribuan kaki. Di puncak gunung itu juga ada sosok yang berdiri di sana. Ini adalah seorang wanita berpakaian putih, berusia sekitar 30 tahun. Dia juga menahan auranya semaksimal mungkin, seperti hantu, berdiri diam di tepi tebing, memandangi orang-orang di lembah. Tiba-tiba, ada jejak fluktuasi dalam kekosongan di belakang wanita itu. Mengikuti dengan saksama. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Wanita itu merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat, hanya melihat sekelompok orang keluar dari terowongan ruang waktu. Dong Xiaoyun. Begitu dia keluar dari terowongan ruang waktu, Wang Dafu melambai pada wanita itu dan tersenyum. Dong Xiaoyun tersenyum dan mengangguk, lalu melirik mereka satu per satu. Akhirnya, tatapannya jatuh pada orang gila dan serigala bermata putih, dan berkata sambil tersenyum, nama kalian seperti guntur. Orang gila itu tidak berminat untuk bersikap sopan kepada Dong Xiaoyun, dan bertanya langsung, di mana mereka. Dong Xiaoyun terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menunjuk ke arah lembah. Orang gila itu berjalan ke sisi wanita itu dan melihat ke bawah. Matanya berbinar. Penjaga rahasia itu sangat kuat. Mereka semua adalah penguasa sempurna. Ada juga selusin orang lainnya. Mereka juga dapat dianggap sebagai eselon atas di Blood Hall. Hanya saja status mereka tidak setinggi Old Sea. Namun, kultivasi mereka semua adalah penguasa kesempurnaan. Selain itu, mereka hampir memahami Supreme Profound. Dong Xiaoyun menjelaskan. Kenapa cuma mereka, di mana murid-murid balai darah? Serigala bermata putih merasa curiga. Dong Xiaoyun berkata dengan suara rendah, ada terlalu banyak murid di istana darah. Jika mereka semua berada di luar, mereka akan terlalu mencolok. Oleh karena itu, saya menduga bahwa mereka berada di dalam benda-benda suci spasial milik orang-orang ini. Ketika Serigala bermata putih mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke wilayah berat lagi. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Gurun hitam. Itulah pertama kalinya dia melihatnya. Anda tidak bisa memasuki wilayah yang berat, dan Anda tidak bisa masuk terlalu dalam. Wang Dafu memperingatkan. Orang gila ini dan Serigala bermata putih sama-sama tidak takut. Dia khawatir pria dan Serigala itu akan bersikap impulsif dan lari ke domain berat. Seharusnya ada harta karun tertinggi yang tersembunyi di tempat seperti itu, kan? Serigala bermata putih bergumam, tampaknya tidak mendengarkan kata-kata Wang Dafu. Harta karun tertinggi. Wang Dafu tertegun dan tersenyum pahit. Napasnya tampak terbuang sia-sia. Jangan pedulikan daerah berat dulu. Mata orang gila itu berkilat dingin. Dia melangkah maju dan auranya meledak saat dia langsung turun di atas lembah. Wang Chang Yuan, Serigala bermata putih, Sinda, Kepingan Salju, Ria Parubaya, dan 57 penjaga rahasia lainnya mengikuti dari dekat di belakang orang gila itu. Dong Xiaoyun hendak mengikutinya juga, tetapi tiba-tiba dia dihentikan oleh Wang Dafu. Ada apa? Dong Xiaoyun menatap Wang Dafu dengan curiga. Wang Dafu berkata dalam hati, Aula darah belum hancur. Sebaiknya kita tidak mengekspos diri kita sendiri. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dong Xiaoyun sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kamu benar-benar berhati-hati. Saya harus berhati-hati. Lagi pula, kita tidak menghadapi pasukan kecil atau klan kecil. Kita menghadapi blood hole yang menguasai benua barat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, selama identitas kami tidak terungkap, kami dapat terus bersembunyi di benua barat. Wang Dafu berkata dalam hati, Itu masuk akal. Dong Xiaoyun berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Di lembah. Siapa ini? Tepat saat orang gila itu dan yang lainnya turun ke atas lembah, puluhan orang dari blood hole tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka segera mendongak. Mengapa kalian ada di sini? Ketika mereka melihat orang gila itu dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah. Meskipun kita adalah teman lama balai darah, kamu tidak perlu begitu terkejut. Serigala bermata putih itu mencibir. Bukankah kalian bertarung di aula darah? Mengapa kamu di sini? Mungkinkah ketua aula dan yang lainnya? Sekelompok orang itu sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa mereka telah meninggalkan aula darah untuk memberi ruang bagi Master Aula, 9 Diaken, dan 2 senjata ilahi berdaulat untuk bertarung tanpa rasa khawatir. Lebih-lebih lagi. Sebagai penjaga rahasia dan manajer blood hole, mereka mengetahui satu atau dua hal tentang rencana Master Blood Hole. Mereka juga berpikir bahwa tidak ada masalah dengan rencana itu. Kali ini, mereka pasti akan berhasil membunuh Kin Feiyang dan yang lainnya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sekelompok orang ini akan mengejar mereka sampai ke sini. Apakah ini berarti rencana ketua aula tidak hanya gagal, tetapi juga jatuh ke tangan Kin Feiyang dan yang lainnya? Ya, ketua balai dan 9 Diakenmu telah tewas di tangan kami. Serigala bermata putih itu mencibir. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka tidak bisa merasakan gejolak pertempuran di sini, jadi mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Mustahil. Sekelompok orang itu menggelengkan kepala. Mustahil. Apakah kamu tidak punya otak? Tidak bisakah kamu berpikir sendiri? Jika ketua balai dan 9 Diaken tidak mati, apakah kami akan pergi mengejar kalian? Serigala bermata putih memandang sekelompok orang itu dengan ekspresi main-main. Mendengar hal itu, sekelompok orang itu merasa seperti tersambar petir. Pikiran mereka bergemuruh dan wajah mereka menjadi pucat. Wakil komandan. Penjaga rahasia. Mengapa kamu bersama mereka? Tiba-tiba, sekelompok orang itu melihat Wang Chang Yuan dan 57 penjaga rahasia berdiri di belakang orang gila itu, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Kata Wang Chang Yuan. Apa? Kamu menghianati kami dan bergabung dengan Kin Feiyang. Sekelompok orang itu tercengang. Wang Chang Yuan menghela nafas, kepala balai dan 9 Diaken sudah meninggal. Apa gunanya berjuang? Bajingan kau. Sekelompok orang itu menjadi marah. Mendengar Wang Chang Yuan berkata demikian, mereka benar-benar percaya bahwa ketua balai dan 9 Diaken telah meninggal. Kau menyebutku bajingan. Saat kami bertarung dengan Kin Feiyang, apa yang kalian lakukan? Kalian tidak tahu betapa kuatnya Kin Feiyang. Mengikutinya adalah pilihan yang paling bijaksana. Sekarang, aku akan memberi kalian kesempatan. Hentikan perlawanan dan ikuti Tuan Muda. Aku akan memberi kalian keberuntungan yang luar biasa. Kata Wang Chang Yuan. Hem. Serigala bermata putih, si orang gila, dan Sing Da memandang Wang Chang Yuan dengan heran. Wang Chang Yuan diam-diam berkata, karena kita sudah membuat mereka takut, sebaiknya kita manfaatkan kemenangan ini untuk mengejar dan menaklukkan mereka. Selama kita menaklukkan mereka, para pengikut auladara tidak akan punya tempat untuk lari. Saat itu, seluruh auladara akan berada di tangan kita. Kamu cukup licik. Serigala bermata putih itu mencibir. Saya mempelajarinya dari kalian. Wang Chang Yuan tertawa menyanjung. Jangan bicara omong kosong, kami semua anak-anak yang murni dan baik. Serigala bermata putih melotot padanya. Murni, baik, anak yang baik. Wang Chang Yuan terdiam. Dengan moral kalian, kalian murni dan baik. Bisakah kamu bersikap lebih tidak tahu malu? Namun, dia hanya berani memikirkannya dalam hati. Dia jelas tidak berani mengatakannya dengan lantang. Kemudian, dia menatap sekelompok orang di lembah itu dan berkata, saya sudah memohon kepada Tuan Muda. Selama kalian semua tunduk dengan tulus, kami tidak akan menyakiti sehelai rambut pun di kepala kalian. Sekelompok orang itu saling berpandangan dan terdiam sejenak. Kepala balai dan sembilan di Aken telah meninggal, dan Wang Chang Yuan juga telah bergabung dengan Qin Fei Yang. Sekarang, hanya Haitua dan komandan pengawal kegelapan yang tersisa. Tubuh dan jiwa Haitua belum pulih, jadi dia tidak sanggup menanggung beban seberat itu. Komandan pengawal kegelapan telah lama menghilang, jadi dia mungkin sudah mati. Semua petinggi sudah tewas atau terluka. Tampaknya blood hole benar-benar tamat. Jangan pikirkan tentang Haitua dan komandan. Komandan sudah tewas di tangan Tuan Muda. Adapun Haitua, meskipun dia masih hidup, meskipun dia telah membangun kembali tubuh dan jiwanya, mustahil baginya untuk melindungimu. Karena kekuatannya sama sekali bukan lawan Tuan Muda. Biarkan aku memberitahumu berita lainnya. Dua senjata ilahi berdaulat, pedang suci naga es, kini telah diserahkan kepada Tuan Muda. Pedang suci naga es, pengocok ekor kuda, kastil kuno, dan domain pembantaian. Tuan Muda sekarang memiliki empat senjata ilahi berdaulat. Apakah kekuatan ini sesuatu yang dapat kau tolak? Wang Chang Yuan berteriak. Apa? Bahkan kedua senjata ilahi berdaulat pun telah menyerah. Sekelompok orang itu gemetar baik secara fisik maupun mental, dan wajah mereka menjadi lebih pucat. Jauh di dalam hati mereka, ketakutan yang tak terkendali muncul tak terkendali. Dengan empat senjata ilahi berdaulat, bahkan di seluruh alam awan langit, tidak ada kekuatan yang berani bersaing dengan Qin Fei Yang, apalagi istana darah yang sekarang telah hancur. Wang Tua, aku tidak menyangka kau begitu pandai membual. Serigala bermata putih memandang Wang Chang Yuan dengan aneh. Wang Chang Yuan tersenyum malu, tetapi di permukaan, tidak ada perubahan. Dia melihat sekelompok orang dilembah dan berteriak, hanya ada satu kesempatan. Apa yang kalian ragukan? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Ledakan. Hukum petir bergulir, dan mata petir yang dibentuk oleh Supreme Profound memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Aura itu menekan sekelompok orang di bawah, membuat mereka kesulitan bernapas. Paksaan dan godaan. Terkadang, tidak cukup hanya menggoda mereka secara membabi buta. Pemaksaan juga diperlukan. Hanya dengan cara ini seseorang dapat menekan tubuh dan pikiran mereka, memaksa mereka untuk membuat pilihan. Tentu saja. Ketika mereka melihat Supreme Profound, Eye of Thunder, dan melihat mata dingin Wang Chang Yuan, sekelompok orang itu langsung berlutut di tanah tanpa daya. Wajah mereka pucat pasi saat mereka bergumam, kami menyerah. Wang Chang Yuan, Mat Man, dan yang lainnya saling memandang dengan senyuman di mata mereka. Aku tidak mendengarmu. Lebih keras. Wang Chang Yuan berteriak lagi. Kami menyerah. Sekelompok orang itu mengepalkan tangan, menatap Wang Chang Yuan, dan berteriak. 3.338 Tidak Mungkin Di Atas Gunung Dong Xiaoyun dan Wang Dafu menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Bahkan orang-orang ini telah tunduk pada Mat Man dan yang lainnya. Bukankah itu berarti balai darah hampir jatuh ke tangan Qin Fei Yang? Menakutkan. Jika Qin Fei Yang benar-benar mengambil alih orang-orang ini, itu sama saja dengan menguasai Benua Barat. Setelah pertempuran ini, saya khawatir situasi alam awan langit akan berubah. Wang Dafu menggelengkan kepalanya. Ya, Qin Fei Yang, orang gila, serigala bermata putih. Orang-orang kecil ini telah menjadi penguasa yang tidak bisa diabaikan. Dong Xiaoyun mengangguk. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan rasa gembira. Untungnya, Demon Hall telah memilih untuk berteman dengan kelompok Qin Fei Yang selama beberapa tahun terakhir. Untungnya, Wakil Ketua Aliansi telah menyadari kesalahannya dan membuka lembaran baru. Jika tidak, aliansi penggarap longgar dan Demon Hall akan berakhir seperti Blood Hall cepat atau lambat. Namun, saat Dong Xiaoyun dan si gila mendesah, si gila dan serigala bermata putih juga berada dalam sedikit dilema. Meskipun orang-orang ini telah menundukkan kepala dan menyerah, mereka ternyata tidak mau menyerah. Ada banyak variabel dalam hal ini. Jika mereka mengkhianati mereka pada saat kritis, mustahil untuk waspada. Tapi sekarang, Qin Fei Yang tidak ada di sini, dan dia tidak bisa mengendalikan mereka. Apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari kekhawatiran di masa mendatang? Tiba-tiba, serigala bermata putih dan orang gila menatap salju pada saat yang sama. Apa yang kamu lihat padaku? Snow mencurigakan. Sumpah darah. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Sumpah darah. Snow sedikit terkejut, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa karena Qin Fei Yang tidak ada di sini, mereka hanya bisa menggunakan sumpah darah untuk mengikat orang-orang ini. Faktanya, sumpah darah lebih berguna daripada segel perbudakan. Karena selama pihak lain bersumpah darah, Anda tidak perlu mempedulikannya. Jika pihak lain berani mengkhianati Anda, mereka akan dihukum oleh surga. Roh senjata Snow muncul, melihat ke arah sekelompok orang di bawah, dan berkata, tidak ada gunanya hanya mengatakan bahwa kalian ingin menyerah. Bersumpahlah, aku akan mengajari kalian cara bersumpah. Bersumpah. Mendengar perkataan Snow, reaksi sekelompok orang itu sama seperti ketika Qin Fei Yang menyuruh tiga murid Blood Hall bersumpah di kota Jinyuan. Mereka penuh dengan kebingungan dan kebingungan. Siapa yang tidak bisa mengumpat? Apakah aku perlu kamu untuk mengajariku? Lakukan apa yang aku katakan. Ambil setetes saripati darah. Setelah Snowflake mengatakan itu, sekelompok orang saling memandang dan mengeluarkan darah esensi mereka. Mengikuti dengan saksama. Kepingan salju mulai mengajarinya. Sumpah darah pun selesai dengan cepat. Begitu sumpah diucapkan, sebuah fenomena aneh muncul di langit. Sekelompok orang itu langsung bingung. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang kalau aku tidak memperingatkan kalian semua sebelumnya. Sumpah ini bukan permainan anak-anak. Jika kalian semua berani melanggar sumpah, kalian akan benar-benar disambar petir. Kata bunga salju. Apakah dia benar-benar akan tersambar petir? Sekelompok orang menatap ke langit. Apakah anda mencoba menakut-nakuti seorang anak? Meski fenomena tadi memang agak aneh, tetapi pada akhirnya itu hanyalah sebuah sumpah. Seperti kata pepatah, hal yang paling tidak dapat dipercaya di dunia adalah sumpah. Apakah dia benar-benar mengira mereka akan takut? Oleh karena itu, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Snowflake tidak mau bicara lagi. Roh artefak itu kembali ke tubuhnya dan menghilang ke dalam tubuh matman. Orang gila itu melangkah maju dan mendarat di hadapan sekelompok orang. Ia berkata, sekarang, izinkan saya bertanya kepada kalian semua. Apakah semua murid Auladara ada di artefak spasial kalian? Ya, salah satu dari mereka mengangguk. Bagaimana dengan Old High? Orang gila bertanya. Aku tidak tahu. Sekelompok orang itu menggelengkan kepala. Kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu pura-pura tidak tahu? Orang gila itu mengangkat alisnya. Saya benar-benar tidak tahu. Saat kami pindah, kami tidak melihatnya sama sekali. Sekelompok orang itu buru-buru berkata. Alis orang gila itu tiba-tiba mengencang. Setelah merenung sejenak, dia menoleh ke arah Wang Chang Yuan dan berkata, kamu seharusnya membuat jembatan kontrak dengannya, kan? Tentu saja. Tetapi ketika dia menghancurkan dirinya sendiri di benua timur, batu dewa transmisi suara juga hancur, jadi jembatan kontrak secara alami hilang. Untuk saat ini, jiwa dan tubuh ilahinya belum direkonstruksi, jadi dia tidak dapat menggunakan batu dewa transmisi suara. Jadi sekarang, kita bisa melupakan penggunaan batu dewa transmisi suara untuk menghubunginya. Kata Wang Chang Yuan. Orang gila itu merenung sejenak dan berkata, bahkan tanpa batu dewa transmisi suara, dia tetap tidak tahu bahwa kamu telah bergabung dengan kami. Ini mungkin sebuah kesempatan. Aku baru saja ketahuan, dan dia sudah meninggalkan blood hole tiga hari yang lalu. Dia memang tidak tahu kalau aku bergabung denganmu. Wang Chang Yuan mengangguk. Tiba-tiba, serigala bermata putih tampaknya teringat sesuatu dan bertanya, Orang gila, menurutmu apakah dia mungkin lari ke benua timur? Benua timur. Orang gila itu tertegun. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Saat ini, benua timur tidak diragukan lagi adalah tempat paling berbahaya baginya. Kata serigala bermata putih. Masuk akal. Saat ini, tak seorang pun di antara kita yang mengira bahwa dia akan lari ke benua timur. Mungkin dia memanfaatkan ini dan melakukan yang sebaliknya, bersembunyi di suatu tempat di benua timur. Sing da mengangguk. Jadi, kita masih harus pergi ke benua timur untuk menemukannya. Orang gila itu mengerutkan kening. Jika dia benar-benar bersembunyi di benua timur, maka tidak akan sulit menemukannya. Mata Wang Chang Yuan berbinar. Apa maksudmu? Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Jika dia benar-benar lari ke benua timur, maka dia pasti akan menghubungi mata-mata di sana. Dan aku juga tahu beberapa mata-mata blood hole di benua timur. Selama kita menemukan mereka, bahkan jika kita harus menunggu mereka, kita masih bisa menemukan Old High. Kata Wang Chang Yuan. Orang gila itu merenung sejenak dan mengangguk. Cara ini memang bisa dilakukan. Namun saat ini, kita tidak bisa memastikan apakah dia berada di benua timur atau tidak. Mungkin dia tidak pergi ke sana sama sekali dan bersembunyi di suatu tempat di benua barat. Atau mungkin dia pergi ke benua selatan atau benua utara. Singkatnya, sebelum bertindak, kita harus terlebih dahulu mencari tahu keberadaannya. Kalau tidak, kita akan seperti lalat tanpa kepala. Kita tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi kita juga akan membuat musuh waspada. Kata Wang Chang Yuan. Wang tua benar, kita harus mencari tahu ke mana dia pergi terlebih dahulu. Serigala bermata putih mengangguk tanda setuju. Orang gila itu mengusap dahinya. Tampaknya masalah ini lebih sulit dari yang dibayangkannya. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya saat dia melihat sekelompok orang dilembah dan berkata, panggil semua murid untukku. Jika Haitua benar-benar bersembunyi di tubuh salah satu muridnya dan meninggalkan olah darah, maka murid itu mungkin tahu keberadaannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Sekelompok orang menatap Matman dengan heran. Mungkinkah dia ingin membunuh semua murid? Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Dahi sigila tiba-tiba dipenuhi permusuhan. Melihat ini, sekelompok orang itu mengecilkan lehernya. Belasan manajer itu terbang ke langit dan melambaikan tangan mereka. Langit langsung berubah menjadi lautan manusia. Setidaknya ada puluhan juta orang yang menumpuk di langit, membentuk masa hitam. Tidak hanya murid-murid saja yang ada, tetapi ada juga banyak manajer tingkat menengah dan bawah. Lagi pula, balai darah yang besar seperti itu pasti membutuhkan sejumlah besar manajer tingkat menengah dan rendah. Dan ada banyak wajah yang dikenal di antara mereka. Orang-orang ini adalah murid inti yang pergi ke Pulau Awan Langit untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Begitu banyak. Orang gila itu tertegun. Ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Blood Hall sudah ada di benua barat selama bertahun-tahun. Singda berkata dengan suara rendah. Mengapa mereka keluar? Mungkinkah pertempuran telah berakhir dan Kinfei yang serta si Gilamo sudah tewas? Begitu murid-murid auladara keluar, mereka mengamati sekeliling dan mulai berdiskusi. Lihat ke bawah. Tiba-tiba, terdengar teriakan tanda bahaya. Semua orang segera melihat ke bawah-kelembah di bawah. Ketika mereka melihat Matman dan yang lainnya, wajah mereka berubah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Matman dan yang lainnya ada di sini? Dan Wang Changyuan, para penjaga bayangan, mengapa mereka berdiri di belakang orang gila? Apa yang sedang terjadi? Di hadapan orang banyak, sekelompok manajer tingkat menengah dan bawah memandang sekitar selusin manajer tingkat atas dengan curiga. Sekitar selusin manajer tingkat tinggi menundukkan kepala, wajah mereka penuh malu. Katakan sesuatu. Seseorang berteriak. Aula darah kita telah kalah. Kepala balai dan sembilan diaken semuanya telah meninggal. Bahkan senjata ilahi berdaulat telah bergabung dengan Qin Fei Yang. Kami juga telah bergabung dengan Qin Fei Yang. Sekitar selusin manajer tingkat tinggi mendesah. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Orang gila itu melirik ke arah sekelompok orang dan berteriak, Wang Chang Yuan, suruh mereka diam. Wang Chang Yuan menganggup dan melangkah ke langit. Aura dewa yang mengerikan muncul dan menyelimuti semua orang dalam sekejap. Wakil komandan pengawal bayangan benar-benar bergabung dengan Qin Fei Yang dan si gila. Aula darah kita benar-benar kalah. Melihat Wang Chang Yuan begitu patuh pada orang gila itu, semua orang di aula darah langsung putus asa. Memadamkan. Orang gila itu juga melangkah dan mendarat di depan Wang Chang Yuan. Dia tersenyum kejam dan berkata, Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Siapa di antara kalian yang membawa Hai Tua keluar dari aula darah? Keluarlah segera. Hai Tua. Hai Tua juga meninggalkan aula darah. Sekelompok orang itu saling berpandangan, mata mereka penuh kebingungan. Serigala bermata putih, singda, dan kelompok pengawal bayangan semuanya terbang ke langit dan melirik orang-orang itu. Namun, ada terlalu banyak orang dan mereka tidak dapat melihat semuanya. Tidak ada yang mau keluar. Si gila melirik ke arah kerumunan. Apa yang membuatmu begitu sombong? Jika kau mampu, ayo bertarung satu lawan satu. Tiba-tiba seseorang meraung. Tatapan orang gila itu menyapu dan melihat seorang pemuda berpakaian ungu dengan aura sombong dan angkuh. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku pernah melihatmu sebelumnya. Saat itu, kamu berpartisipasi dalam pertukaran. Itu benar. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dulu, saya hanyalah seorang penguasa kecil yang sukses. Sekarang, saya adalah seorang penguasa yang sukses besar. Sedangkan kamu, kamu hanyalah seorang penguasa kecil yang sukses. Pemuda berpakaian ungu itu mencibir. Jadi bagaimana jika kamu seorang penguasa yang sangat sukses? Serigala bermata putih meraung dan mengaktifkan waktu instan. Ia langsung mendarat di depan pemuda berpakaian ungu itu. Kemudian, ia mengaktifkan kedalaman tertinggi dari hukum kematian. Pemuda berpakaian ungu itu menjerit dengan menyedihkan saat tubuh dan jiwanya hancur. Bahkan para murid di sekitarnya pun terkena dampaknya. Banyak dari mereka yang meninggal. Inilah waktu instan dan senja para dewa. Dia benar-benar memahami kedalaman tertinggi dari dua hukum tertinggi. Sekelompok manajer tingkat menengah dan bawah terkejut ketika melihat pemandangan ini. Bahkan para manajer tingkat atas pun tak kuasa menahan rasa geli. Bakat macam apa ini? Ada begitu banyak makhluk hidup di alam awan langit, tetapi untuk dapat memahami satu hukum tertinggi saja sudah sangat langka, apalagi dua hukum tertinggi. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa ia benar-benar telah memahami kedalaman tertinggi dari dua hukum tertinggi ini. Monster, dia benar-benar monster. 3.339 Begitu serigala bermata putih mulai bergerak, semua orang terkejut. Tidak mengherankan jika orang-orang blood hole begitu lemah. Metode White Eye Wolf terlalu mengejutkan. Karena bahkan Aula Iblis, Aula Ilahi, Aula Darah, dan Aula Suci, keempat negara adik kuasa ini, tidak ada seorang pun yang memahami dua hukum tertinggi. Serigala bermata putih itu memandang semua orang dengan jijik dan mencibir. Ku dengar Aula Darah juga memiliki beberapa murid monster yang telah memahami hukum tertinggi. Sekarang, maju dan biarkan aku melihatnya. Namun pada akhirnya, tak seorang pun melangkah maju. Apakah ini semua yang dimiliki murid-murid balai darah? Pengecut sepertimu berani mengatakan bahwa kau dapat mengalahkan Little Kinsey dan Little Lunatic. Sungguh menggelikan. Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Jangan lancang. Seorang manajer tingkat menengah melangkah maju, matanya penuh amarah. Meskipun ia seorang manajer tingkat menengah, ia juga seorang dominator yang sempurna. Kamu masih berani melompat. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan berteriak, Wang Tua, bunuh dia. Ledakan. Wang Chang Yuan melambaikan tangannya, dan mata petir pun muncul. Kilatan petir yang dahsyat menyambar dan membunuh manajer tingkat menengah itu di tempat. Darahnya mewarnai langit menjadi merah. Wang Chang Yuan. Bajingan kau, kau mengkhianati teman-temanmu demi kejayaan dan membunuh orang-orangmu sendiri. Beberapa manajer lainnya bersorak. Apa yang kamu takutkan? Kinfei yang tidak ada di sini. Yang terkuat adalah Wang Chang Yuan. Jika kita bergabung, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita bisa berjuang untuk memberi kesempatan kepada pengikut kita untuk melarikan diri. Benarkah seperti yang dikatakan lunatic? Apakah ini semua yang kau miliki? Dengan manajer pengecut seperti kamu, sulit bagi blood hole untuk tidak dirampungkan. Jika ada yang memimpin, pasti ada orang lain yang menanggapi. Banyak manajer tingkat menengah dan bawah melangkah maju dan membentak dengan marah kepada belasan manajer tingkat tinggi dan para pengawal kegelapan. Murid-murid Aula Darah juga berbicara pada saat yang sama, sambil mengumpat tanpa henti. Wajah 10 orang petinggi dan penjaga rahasia itu tampak sangat jelek. Tentu saja. Para pengawal kegelapan yang disebutkan di sini tidak termasuk 57 pengawal kegelapan yang telah membuka gerbang potensi. Kelima puluh tujuh Dark Guard ini telah dengan tulus menyerah. Sekarang, mereka berbicara tentang Dark Guard yang telah mengambil sumpah darah. Ada sekitar 30 dari mereka. Keluarkan tulang punggung dan nyali Anda. Asalkan kita bekerja sama, sekalipun kita tidak bisa membunuh Wang Chang Yuan, kita bisa membuat mereka membayar harganya. Para manajer tingkat menengah meraung marah. Oke. Bangun dan lawan. Berjuanglah untuk keluar. Salah satu manajer tingkat tinggi meraung dan menyerang ke arah lunatik. Tetapi melihat kejadian ini, mata si gila dan orang tak tahu terima kasih itu dipenuhi dengan ejekan. Retakan. Detik berikutnya, sambaran petir surgawi turun dari langit, auranya terkunci erat pada manajer berpangkat tinggi itu. Apa? Orang gila-orang gila berubah menjadi orang gila. Orang gila. Mereka gila, gila-gila dan gila, gila, dan gila, gila-gila. Orang gila. Gila, gila-gila, dan gila-gila, gila, gila, dan meninggal, gila. Mereka gila, gila-gila-gila, mereka, mereka, gila-gila punya gila lun wolf lunas di sana. Bahkan Wang Chang Yuan, Wang Dafu, Dong Xiaoyun, dan 57 pengawal kegelapan pun tak kuasa menahan keringat dingin. Itu karena ini pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Mereka benar-benar tersambar petir. Baru saja, Snowflake mengatakan bahwa jika kamu melanggar sumpah, kamu akan disambar petir. Kamu tidak percaya padaku. Jadi kenapa? Apakah kau percaya padaku sekarang? Si gila dan si serigala bermata putih memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Wajah Bossing juga dipenuhi dengan ejekan. Orang-orang zaman sekarang tidak akan meneteskan air mata sampai mereka melihat peti mati. Tak perlu dikatakan lagi. Para petinggi lainnya dan sekitar 30 pengawal bayangan semuanya berperilaku baik. Dalam menghadapi azab ilahi, siapakah yang berani mempertaruhkan nyawa mereka sendiri? Namun, mereka teramat bingung. Sumpah macam apa ini? Bagaimana bisa menjadi kenyataan? Ini pertama kalinya dia menemui sesuatu seperti ini. Orang gila itu mengalihkan pandangannya dan menatap para manajer menengah dan bawah yang membuat masalah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, bunuh mereka semua. Melihat sumpah darah menjadi kenyataan, Wang Chang Yuan bekerja lebih keras. Meskipun dia tidak bersumpah darah, dia tetap takut. Baik Kinfei Yang, si gila, atau serigala bermata putih, mereka semua adalah iblis. Kilatan petir penghancur dunia terus-menerus menyapu, dan aura mengerikan mengguncang segala arah. Para manajer yang membuat masalah juga panik. Mereka buru-buru berlutut di kehampaan dan berteriak, Selamatkan nyawa kami, kami juga menyerah. Jika para petinggi dan pengawal bayangan itu bersedia keluar, mereka mungkin masih punya kesempatan. Namun sekarang, di hadapan si gila, orang-orang ini patuh seperti domba. Belum lagi bergerak, mata mereka yang mengjilat ingin berlutut di hadapan si gila. Jadi, mereka semua takut dan panik. Tak usah dikatakan, para murid itu begitu takut hingga mereka gemetar. Namun, menghadapi para manajer yang memohon belas kasihan, si gila menutup telinga dan mengabaikan mereka. Ekspresinya sangat dingin. Melihat si gila tidak berniat menarik kembali perintahnya, Wang Changyuan menyerang dengan tegas. Ah! Setelah serangkaian teriakan, sekitar 20 manajer kehilangan nyawa. Siapa lagi yang tidak yakin? Serigala bermata putih tersenyum menghina, menarik kembali pandangannya, dan melirik ke arah para manajer dan pengikut balai darah yang tersisa. Meskipun ada puluhan juta orang yang hadir saat ini, tidak seorang pun mengucapkan sepatah katapun. Suasana hening. Banyak orang bahkan tidak berani menatap Serigala bermata putih. Aku tidak akan merasa baik-baik saja jika aku tidak menghajarmu. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya, berbalik dan mengaktifkan waktu sesaat, lalu mendarat di sebelah si gila. Sekali lagi, orang yang membawa Old High keluar dari Blood Hall, keluarlah segera. Sebenarnya si gila tidak yakin. Karena mereka selalu menduga-duga bahwa si tuahai meninggalkan balai darah, jadi mereka tidak bisa memastikan apakah ada yang membawa si tuahai keluar atau tidak. Dengan kata lain, si gila itu menggertak. Ia ingin semua orang berpikir bahwa ia telah mengonfirmasi hal ini, tetapi mereka tidak tahu siapa orang ini. Dia juga percaya bahwa selama seseorang benar-benar membawa Old High keluar dari Blood Hall, maka selama metodenya cukup kejam, dia pasti bisa memaksa orang itu keluar. Tidak ada yang menjawab, kan? Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Melihat tak seorang pun menjawab, tubuh si gila tiba-tiba memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, dan mata ketiga tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya. Mata darah. Seolah-olah itu terkondensasi dari darah, memberi orang rasa takut yang datang dari kedalaman jiwa mereka. Kalian semua, buat aku takut. Si gila meraung, dan si mata darah mengamati kerumunan. Siapapun yang dipandang oleh mata darah, mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah dari si gila, atau mereka yang berada pada level yang sama dengan si gila, segera mulai membatu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Awalnya, semua orang mengira hanya kulitnya saja yang membatu, dan mereka ingin menggali dan menghancurkannya, tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa bukan kulitnya yang membatu, tetapi daging dan darahnya. Bahkan tulang-tulang di tubuh mereka pun membatu. Bakat macam apa ini? Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Kalian semua sudah selesai. Mata darah telah terbuka. Bahkan jika langit runtuh, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Serigala bermata putih tertawa mengejek. Mendengar perkataan serigala bermata putih, mereka yang tadinya ketakutan menjadi semakin panik. Dan mereka yang belum ketakutan juga takut. Serigala bermata putih menguasai dua hukum yang paling kuat. Jika dia mengatakannya, maka mata darah ini pasti sangat menakutkan. Tubuhku juga mulai membatu. Tiba-tiba, raungan ketakutan pun terdengar. Itu adalah seorang pemuda berjubah hitam. Kultifasinya berada di tingkatan minor yang lebih tinggi dari sigila, penguasa tahap akhir. Dia melihat kakinya yang membatu dan panik. Dia menggunakan kekuatan ilahinya untuk mengusirnya, tetapi tidak ada efeknya. Saya juga mulai menjadi seperti batu. Jangan! Murid-murid penguasa lainnya juga mulai meraung secara berurutan. Ada pun para penguasa tahap akhir dan akhir, meskipun mereka tidak membatu, mereka tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Segera! Semua murid di bawah level penguasa tahap awal tubuhnya membatu. Hanya kepala mereka yang tersisa. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Mereka berteriak histeris dan memohon belas kasihan. Namun, sigila tidak menunjukkan ekspresi apapun sepanjang waktu. Dia hanya melihat dengan dingin saat orang-orang itu membatu satu per satu. Karena perjuangan mereka sebelum membatu, mereka semua tampak seperti memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Mata sigila berkilat dingin. Gelombang energi kematian menyapu dan menghantam selusin patung batu. Dengan suara ledakan, selusin patung batu itu hancur berkeping-keping. Mereka tidak kembali menjadi daging dan darah. Sebaliknya, mereka berubah menjadi abu dan menghilang. Apa? Melihat pemandangan ini, kecuali serigala bermata putih, ekspresi semua orang berubah. Mereka mati begitu saja. Itu terlalu konyol. Mereka jelas-jelas daging dan darah. Bahkan jika mereka membatu, mereka seharusnya pulih setelah mati, bukan? Ini adalah pertama kalinya Singda melihat jiwa pertempuran orang gila. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Tidak mengherankan bahwa selama pertukaran di Pulau Awan Langit, Hai Tua telah melarang orang gila dan Kinfei yang mengaktifkan jiwa pertempuran mereka. Jadi itu sungguh menakutkan. Si gila kecil, kalau memang ada yang membawa si Tua Hai keluar dari balai darah, maka menurutku orang itu seharusnya tidak termasuk di antara orang-orang yang membatu itu. Serigala bermata putih mengalihkan pandangannya ke patung-patung batu dan berkata sambil mengerutkan kening. Dalam si gila mengangguk. Kalau orang ini bersembunyi di antara orang-orang itu, maka dia pasti sudah menampakkan dirinya sebelum menjadi membatu. Dengan kata lain, kalau orang ini benar-benar ada, maka dia pasti termasuk di antara para penguasa tahap akhir dan para penguasa tahap akhir yang tidak membatu. Tatapan si gila menyapu mereka yang tidak ketakutan. Ada murid dan pengurus, tetapi siapakah sebenarnya mereka? Meskipun mata darah sangat kuat dan bahkan dapat membatu penguasa tingkat akhir yang satu tingkat lebih tinggi dari orang gila, ia tetap tidak dapat membatu penguasa tingkat akhir dan tahap akhir. Lagi pula, perbedaan dalam kultifasinya terlalu besar. Tetapi jika dia tidak bisa mengancam nyawa mereka, maka mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menampakkan diri. Tiba-tiba, bibir si gila sedikit melengkung dan senyum dingin muncul. Apakah kau pikir aku tidak bisa membuatmu menjadi batu hanya karena kalian adalah penguasa tahap akhir dan tahap akhir? Saudara Serigala, aktifkan jiwa perang keduamu dan hilangkan kultifasi mereka. Serigala bermata putih itu tertegun dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis. Sosok binatang emas itu meraung dan ketika membuka mulutnya, angin kencang menyapu area itu. Meskipun jiwa perang hanya memberi sedikit pengaruh pada penguasa tahap akhir dan akhir, selama Serigala bermata putih punya cukup waktu, itu tidak akan menjadi masalah. Apa? Melucuti kultifasi mereka. Semua orang terkejut sekali lagi. Berapa banyak cara yang menantang surga yang dimiliki manusia dan Serigala ini. Awalnya, beberapa orang tidak mempercayainya, tetapi segera, mereka merasakan darah dan kultifasi mereka mengalir keluar. Meskipun sangat lambat, itu memang ada. Saya mengaku. Itu aku. Akulah yang membawa Old High keluar dari Blood Hall. Beberapa saat kemudian, terdengar sorak-sorai ketakutan dari kerumunan. Benarkah ada seseorang yang membawa keluar Old High? Sigila dan Serigala bermata putih tercengang, dan mereka segera melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang pria parubaya menggigil di antara kerumunan. Dia menatap Sigila dan Serigala bermata putih dengan ketakutan yang luar biasa. Seorang manajer tingkat rendah. Sigila mengerutkan kening, lalu mencibir. Teruslah bersembunyi. Mari kita lihat apakah tulangmu lebih keras atau metodeku yang lebih keras. 3340. Pada saat yang sama, Wang Chang Yuan dan Sing Da saling memandang dan tidak dapat menahan senyum. Mereka akhirnya menemukan jawabannya. Kemarilah. Orang gila itu melambai pada lelaki parubaya itu. Pria parubaya itu panik dan berjalan hati-hati di depan matman. Orang gila itu berkata dengan acuh-ta'acuh, Jangan gugup, aku bukan iblis. Selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku tidak akan membunuhmu. Di mana Pak Tuahai sekarang? Tetapi dia tidak tahu bahwa di mata orang-orang ini, dia adalah iblis. Aku tidak tahu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Orang gila itu mengangkat alisnya. Kau tahu orang macam apa si Tuahai itu? Bagaimana dia bisa memberitahuku di mana dia berada? Lagi pula, aku tidak berani bertanya kepada orang sebesar dia. Pria parubaya itu segera menjelaskan. Benar-benar. Orang gila itu mengerutkan kening. Benar, aku bersumpah. Pria parubaya itu mengangguk. Wang Chang Yuan menatap pria parubaya itu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata, Orang gila, tidak, dia seharusnya tahu. Apa maksudmu? Orang gila itu curiga. Wang Chang Yuan berpikir, Tiba-tiba aku teringat kalau dia punya hubungan dengan Hai Tuah. Hubungan apa? Jantung orang gila itu bergetar. Wang Chang Yuan berpikir sejenak lalu mengirimkan suaranya, Dia adalah Li Cheng Hai. Menurutku, Dia adalah sepupu jauh Hai Tuah. Sepupu. Bibir si gila melengkung membentuk senyum main-main. Ia menatap Li Cheng Hai dan mengangguk, Baiklah, bersumpahlah padaku. Dengan itu, Mat Man melambaikan tangannya dan snowflake muncul, Buat dia bersumpah dengan sumpah darah. Sumpah darah. Pria paru baya itu terkejut. Dia tidak berada di luar saat dark guard dan manajemen atas bersumpah, Jadi dia tidak tahu apa itu sumpah darah. Dan Mat Man tidak punya pilihan lain sekarang. Dia tidak memiliki segel budak untuk melihat apa yang dipikirkan pihak lain. Dia juga tidak memiliki teknik boneka untuk membaca ingatan pihak lain, Jadi dia hanya bisa mengandalkan sumpah darah. Setelah sumpah darah diucapkan, Jika orang ini berani berbohong, Dia akan dihukum oleh surga. Di bawah bimbingan snowflake, Sumpah darah itu dengan cepat diselesaikan. Tatapan mata Mat Man yang penuh dengan jenaka semakin kuat, Apakah kau melihat orang yang tersambar petir itu? Dia tersambar petir karena dia bersumpah dengan sumpah darah dan melanggarnya. Jadi, sebaiknya kamu bersikap baik. Wajah lelaki setengah baya itu menjadi pucat. Jadi, karena sumpah darah itulah ia tersambar petir. Ia menjadi gugup. Sekarang, jawab aku sekali lagi. Apakah kau tahu kemana patu wahai pergi? Orang gila itu terkekeh. Li Cheng Hai tetap diam. Wang Chang Yuan. Orang gila itu berteriak dengan dingin. Mata Wang Chang Yuan bersinar dengan niat membunuh saat cahaya guntur pemusnah dunia melesat ke arah Li Cheng Hai. Wajah lelaki setengah baya itu berubah saat dia meraung. Aku tahu, aku tahu. Dia memang berbohong. Mata orang gila itu berkilat dingin. Saya minta maaf. Saya tidak berani mengatakannya karena saya takut dia akan mengejar saya. Li Cheng Hai segera berlutut di tanah, wajahnya penuh kengerian. Lalu apakah kamu tidak takut kalau aku akan melunasi hutangku kepadamu? Orang gila berteriak. Takut, takut, takut. Li Cheng Hai menganggup berulang kali. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, katakan padaku, kemana dia pergi? Li Cheng Hai berkata, dia tidak pergi kemanapun. Dia bersembunyi di dekat balai darah. Apa? Si gila dan serigala bermata putih saling memandang. Mereka bersembunyi di dekat istana darah. Rubah tua itu sungguh licik. Jika Li Cheng Hai tidak menyebutkannya, mereka tidak akan pernah memikirkannya. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Sebelumnya, pikiran mereka tertuju pada benua timur, mengira benua timur adalah tempat paling berbahaya. Namun, kenyataannya, istana darah adalah tempat paling berbahaya. Awalnya, setelah kami meninggalkan istana darah, saya menyarankan agar dia bersembunyi di tempat lain, seperti benua selatan atau benua utara. Namun, dia mengatakan kepada saya bahwa ada tempat lain yang paling aman, yaitu di dekat istana darah. Karena saat ini, tidak ada seorang pun yang mengira bahwa dia masih berada di dekat istana darah. Kata Li Cheng Hai. Semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Luar biasa. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kadangkala, seseorang harus mengakui bahwa seorang antik tua seperti Patua Hai yang telah hidup bertahun-tahun memang sangat cerdik. Serigala bermata putih menatap Li Cheng Hai dan bertanya, lalu, apakah dia memberitahumu lokasi pasti tempat persembunyiannya? Tidak, dia tidak melakukannya. Dia orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak akan memberitahu siapapun lokasi pastinya. Li Cheng Hai menggelengkan kepalanya. Jangan terus-terusan bilang, dia. Kita semua tahu kalau kamu sepupunya. Orang gila itu mencibir. Wajah Li Cheng Hai menjadi pucat. Dia hanya ingin menjauhkan diri dari Old Hai. Karena menurutnya, jika si gila dan si serigala bermata putih tahu bahwa dia punya hubungan dengan si tua Hai, mereka pasti akan melampiaskan amarah mereka padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain sudah mengetahuinya. Dalam hati, dia panik. Jangan terlalu gugup. Bahkan jika kamu sepupunya, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Orang gila itu menepuk bahu Li Cheng Hai dan memperlihatkan senyum ramah. Namun melihat senyum ini, Li Cheng Hai menjadi semakin gugup. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Orang gila itu tidak lagi memerhatikannya. Ia melihat ke arah selusin manajer senior dan berkata, kirim murid-murid ini ke benda suci spasial terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dengan sebuah pikiran, keadaan membatu para murid itu pun langsung sirna. Belasan manajer senior saling memandang dan melambaikan tangan. Puluhan juta murid tiba-tiba menghilang seolah-olah mereka telah menguap dari dunia. Berikan padaku semua benda suci spasial milikmu. Orang gila itu mengulurkan tangannya. Ini wajah sekitar selusin manajer senior menegang. Mereka semua adalah murid-murid istana darah. Mereka adalah fondasi istana darah. Selama mereka ada di sini, bahkan jika raksasa-raksasa itu tumbang, masih ada harapan. Namun, jika mereka jatuh ke tangan orang gila, maka istana darah akan tamat sepenuhnya. Ada apa? Ingin merasakan amukan surga? Si orang gila memandang segerombolan orang itu dengan tatapan mengejek. Mendengar ini, mata sekelompok orang itu berbinar. Mereka dengan cepat mengeluarkan benda-benda suci spasial mereka, menghapus kontrak darah, dan dengan hormat menyerahkannya kepada orang gila. Total ada 13 benda suci spasial. Bentuknya berbeda-beda. Ada yang seperti kastil kuno, dan ada yang seperti menara batu. Setelah orang gila meneteskan darahnya pada mereka, dia menyimpannya di lautan kimiliknya. Sekarang, bahkan jika master istana darah dan sembilan diaken diselamatkan oleh naga es, istana darah tidak akan ada lagi. Dengan murid-murid istana darah di tangannya, hal berikutnya tentu saja adalah sumber daya istana darah. Orang gila itu memandang sekelompok manajer senior dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian tahu siapa yang memiliki sumber daya istana darah? Siapapun yang pertama memberitahu saya akan mendapat hadiah besar. Aku tahu. Sebelum sekelompok manajer senior sempat berbicara, Li Cheng Hai meraung terlebih dahulu. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia menoleh ke arah Li Cheng Hai dan bertanya sambil tersenyum, di mana? Semua sumber daya istana darah ada di tangan sepupuku. Li Cheng Hai tersenyum menyanjung. Penjilat, kau bahkan menghianati sepupumu. Sekelompok manajer senior tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir secara diam-diam. Namun, Li Cheng Hai sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Ia menatap matman dan memohon, aku tidak menginginkan imbalan apapun. Aku hanya memohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Ini masalah kecil. Selama Anda berperan, semuanya bisa didiskusikan. Orang gila itu terkekeh, tetapi matanya berbinar. Sumber daya istana darah memang ada di tangan benda tua ini. Dia harus menemukannya. Selama sumber daya ini ada di tangannya, istana darah tidak akan mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Orang gila itu menatap para manajer menengah dan bawah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Snowflake, buat mereka bersumpah darah untuk setia kepada kita selamanya. Masalah kecil. Kepingan salju terkekeh. Wang Chang Yuan melirik ke arah manajer menengah dan bawah sebelum menatap ke arah si gila dan berkata, meskipun kita tahu kemana patua hai pergi, tidak akan mudah untuk menemukannya. Saya setuju. Lagi pula, lingkungan istana darah terlalu besar. Sing dah mengangguk. Kalau begitu, mulailah pencarian karpet dari luar ke dalam. Singkatnya, kita harus menemukannya meskipun kita harus menggali tanah sedalam tiga kaki. Orang gila itu mencibir. Mendengar ini, Wang Chang Yuan merenung sejenak dan mengerutkan kening, jika memang begitu, saya khawatir kita tidak akan memiliki cukup tenaga. Bagaimana mungkin itu tidak cukup? Jangan lupa, kita masih punya dua pembantu, Wang Dafu dan Dong Xiaoyun. Wang tua, Sing Da, kalian berdua tetaplah di sini dan awasi. Jika ada yang berani bertindak gegabuh, bunuh saja mereka. Orang gila itu memberi instruksi kepada Wang Chang Yuan dan kemudian bergegas menuju puncak gunung tempat Wang Dafu dan Dong Xiaoyun berada bersama serigala bermata putih. Wang Dafu dan Dong Xiaoyun telah berkembang di benua barat selama bertahun-tahun dan memiliki banyak orang di bawah mereka. Selama mereka berdua membantu, pasti tidak akan ada masalah. Di kedalaman Sungai Bintang. Pada saat ini, Sungai Bintang yang terlihat bergetar dan runtuh. Di satu sisi, Qin Fei Yang dan pedang suci naga es bertarung dengan sengit. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Di sisi lain, pedang panjang merah dan kocokan ekor kuda juga bertarung sampai mati. Dapat dikatakan pertempuran kali ini lebih sengit daripada pertempuran terakhir di Pulau Bango Putih. Karena tidak ada bantuan dari bocah kecil kali ini, Qin Fei Yang bertarung melawan pedang suci naga es sendirian. Tentu saja itu lebih sulit dan berbahaya. Darah di area pembantaian itu mendidih. Retakan telah muncul pada pedang panjang berwarna darah beberapa kali, tetapi retakan itu diperbaiki dengan sejumlah besar darah setiap kali. Selama ada jumlah darah yang tak terbatas, pedang panjang berwarna darah itu dapat terus diperbaiki. Tentu saja. Jika pihak lain menghancurkan pedang panjang berwarna darah itu dengan kekuatan yang tak terhentikan, maka tidak ada gunanya darah sebanyak itu. Namun, pedang suci naga es tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ketajaman dua senjata ilahi berdaulat berubah menjadi badai penghancur yang melanda langit berbintang. Saya menolak menerima ini. Mengapa? Pedang suci naga es meraung lagi dan lagi. Itu adalah senjata ilahi berdaulat yang asli, sedangkan pedang panjang berwarna darah itu hanya berevolusi dari senjata ilahi. Apa yang bisa melawannya? Embun beku menggulung, membekukan semua yang ada dalam jarak seratus juta mil. Naga es besar muncul satu demi satu, dan kekuatan ganas mereka mengguncang dunia saat mereka menyerang dengan ganas ke arah Kinfei Yang. Ini bukan pertama kalinya kita bertarung, tapi pikirkan baik-baik. Kapan kamu pernah menang? Jadi, kamu harus tahu batas kemampuanmu sendiri. Tubuh Kinfei Yang berlumuran darah. Pedang panjang berwarna darah itu melepaskan aura pembunuh yang mengerikan yang berubah menjadi naga berwarna darah yang meraung ke segala arah. Sungai bintang di sini diwarnai merah darah, dan itu seperti api penyucian. Gemuruh. Retakan. Meskipun Kinfei Yang dipenuhi luka, tidak ada sedikitpun rasa lelah atau kelemahan di antara alisnya. Karena dia sudah mengaktifkan seni karakter pertempuran. Dia tidak hanya mengaktifkan seni karakter pertempuran, tetapi dia juga mengaktifkan hukum perang. Meskipun seni karakter pertempurannya hanya pada puncak seni senjata ilahi yang menantang surga, dan hukum perangnya hanya memahami yang mendalam ketiga, mengaktifkan keduanya secara bersamaan sudah cukup untuk meningkatkan semangat dan semangat juangnya secara signifikan. Pada saat ini, dia seperti gabungan antara dewa pembantai dan dewa perang. Selama semangat juangnya belum padam, tubuhnya tidak akan jatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.